Intro Kita kembali bersama-sama untuk belajar dhamma. Nah, namun sebelumnya saya mengingatkan kembali kita untuk sama-sama fokus dan hormat pada dhamma yang diberikan. Kita semua memakai pakaian yang lapi dan sopan, juga dalam keadaan posisi duduk, jangan sambil berbaring. Bila ada pertanyaan nanti bisa dilakukan chat atau bisa melakukan via chat. Nah, sore ini kita akan membahas mengenai Anapanasati Sutta yang akan diberikan atau dijelaskan oleh Yang Mulia Bante Santacito. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan nanti akan dipandu oleh Bapak Awusodhani dan Bapak Sutrisno. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bante. Ya, terima kasih kepada Bu Ratna yang mengawali acara hari ini. Dan juga sebelumnya terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Ratna, Bapak Awusodhani dan Bapak Sutrisno yang nanti juga akan memandu, memoderatori acara siang hari ini. Dan seperti yang telah disampaikan bahwasannya, siang hari ini kita akan membahas satu sutta yang penting, yaitu Anapanasati Sutta. Kenapa saya katakan penting? Karena ini adalah sutta yang berkaitan dengan meditasi yang umumnya masyarakat Buddhis mempraktikan. Jadi kalau kita bicara meditasi biasanya menggunakan objek keluar masuknya nafas. Dan ini bisa kita temukan di dalam, yaitu Anapanasati. Nah, sebenarnya sutta ini terdapat di dalam Majimanikaya, tetapi isi dari sutta ini sebenarnya tidak hanya di dalam Majimanikaya. Tetapi juga ada beberapa sutta lain yang juga bisa kita temukan yang berkaitan dengan topik yang sama, yaitu mindfulness on the breathing out and in. Jadi perhatian terhadap keluar masuknya nafas. Ya, salah satunya adalah sutta yang beberapa sutta, satu bagian, yang terdapat di dalam Sanghutanikaya, Mahawagya. Nah, di sana ada satu bagian disebut Anapanas Sanghuta. Nah, di situ juga semua suttanya berbicara tentang objek meditasi menggunakan keluar masuknya nafas. Nah, di sana juga diselaskan berbagai karakteristik, manfaat yang bisa diperoleh ketika sesuatu memperhatikan objek keluar masuknya nafas. Dan untuk lebih jelasnya supaya nanti juga peserta yang ada di sini juga bisa melihat suttanya, maka lebih baik saya juga akan mencantumkan dengan sharing, screen sharing, yaitu sutta Anapanas Sati Sutta. Ya, ada beberapa yang ingkat, untuk mengawali, yaitu beberapa yang isinya masih sesuai dengan sutta tersebut. Sharing dulu. Ya, ini adalah Anapanas Sati Sutta dalam bahasa Bali. Sebenarnya sutta ini dijelaskan oleh Sang Buddha ketika beliau berada di salah satu tempat di Sawati. tetapi sebelumnya dalam Anapanas Sati Sutta itu diawali dengan cerita. Jadi, sepertinya pada saat konjili pertama, para bante 500 arakat menyusun sutta ini yang mereka menggunakan jadi beberapa peristiwa yang ada, kemudian dijadikan satu, kemudian dibuat sebuah yaitu sutta. Ya, terutama dikatakan pada suatu waktu Sang Buddha berada di Sawati, terutama di salah satu biara yang kita kenal sebagai Migara Matupasada di Puparama, yaitu biara yang dibangun oleh yaitu Wisaka. Nah, dikatakan Migara Mata karena dia menjadi ibunya Migara. Ibu mertuanya, jadi mertua laki-lakinya, jadi mertua, ya, bapak mertuanya. Karena dia yang membuat mertuanya mencapai keselitian sutta panah. Maka dikenal sebagai Migara Mata. Dan ketiga, dia membangun biara juga disebut Migara Mata atau Migara Matupasada. Nah, pada waktu itu Sang Buddha berada di sana dan tampaknya beliau baru menghabiskan masa wasa. Jadi, di musim hujan mereka melakukan masa wasa bersama dengan para bante lain yang terkenal seperti bante Sariputa, bante Mahamubalana, bante Mahakasapa, dan lain-lain. Nah, di sana Sang Buddha mengatakan bahwa para bante ini, terutama para bante yang sudah tera, seperti bante Sariputa, dan lainnya itu membimbing para siswa yang masih muda-muda. Jadi, ada yang membimbing 10 piku lainnya, membimbing 20 piku lainnya, membimbing 30 piku lainnya, dan seterusnya. Dan karena memang kalau kita lihat di kitab komentar, di wihara yang dibangun oleh wisaka ini bukan wihara kecil. Nah, dikatakan mempunyai dua lantai, lantai dasar dan lantai atas. Yang dalam satu lantai ada 500 kamar. Jadi, kalau dua lantai menjadi 1.000 kamar. Nah, bisa kita bayangkan 1.000 kamar, kalau satu kamar itu 1 piku, ya ada 1.000 piku di situ. Nah, jadi para bante yang senor ini membimbing para bante-bante lain, para pikul lainnya yang masih muda. Nah, ketika dibimbing oleh mereka, mereka juga mendapatkan apa yang harus diproleh sesuai dengan bimbingan yang mereka peroleh, terutama mendapatkan kematuan spiritual. Nah, lantai kemudian Sang Buddha pada set itu juga mengatakan, karena pada waktu itu adalah hari pawarana, jadi biasanya kami para biku, ya sejak zaman Sang Buddha, setiap habis masa wasa, nah ini nanti kita juga akan akan memasuki masa wasa, bulan Juli, nah sehabis masa wasa, biasanya kami melakukan yang disebut pawarana, antara satu biku dengan lainnya itu saling menunjukkan kesalahannya. Kalau memang ada yang salah, ya harus ditunjukkan, dan juga teman-teman kita sesama biku juga menunjukkan kesalahannya. Itu pawarana. Nah, pada waktu itu juga Sang Buddha sedang melakukan pawarana. Nah, pada waktu itu Sang Buddha mengatakan bahwa setelah masa wasa, tiga bulan, nah belum pergi ke salah satu tempat di Sawati. Nah, jadi belum pergi ke sana, pas di bulan yang disebut komudi, komudi itu artinya sebenarnya bulan dimana banyak terate putih, bunga lili, bunga lili putih yang tumbuh di sana. Pada waktu itu musimnya begitu di India. Nah, kemudian Sang Buddha berada di tempat lain di Sawati. Nah, pada waktu itu banyak biku yang berdatangan. Jadi banyak biku yang datang ke tempat tersebut. Nah, pada saat itulah kemudian Sang Buddha memberikan khutbah, jadi langsung memberikan khutbah Ana Panasati. Saya tidak akan memberikan slideshow yang di sini, tetapi di tempat yang lain. Nah, ini bisa dilihat ya. Yang slideshow ini, yang PPT PowerPoint. Jadi, Sang Buddha disinilah kemudian memberikan khutbah tentang Ana Panasati. Jadi yang pertama, cerita yang pertama itu sebenarnya kalau di dalam setiap suta itu disebut Nidana. Banti masih slide-nya, Wood. Ini masih Wood ya? Masih Wood. Oh, masih ya. Oke. Berarti saya ganti dulu. Ya, jadi Sang Buddha di tempat yaitu di Sawati kemudian memberikan khutbah Ana Panasati Suta kepada para biku. Nah, Ana Panasati Suta ini yaitu khutbah tentang perhatian terhadap masuk dan keluarnya nafas. Jadi kalau kita definisikan ya kata Ana Panasati dari tiga kata. Ana, apana, dan sati. Nah, sati adalah perhatian, mindfulness. Jadi perhatian terhadap Ana dan apana. Ana adalah jadi ketika nafas masuk, kemudian apana adalah ketika nafas keluar. Jadi menarik nafas dan membuarkan nafas atau masuk dan keluarnya nafas. Ya, terkadang kalau kita di Indonesia sering menggunakan istilah perhatian terhadap keluar masuknya nafas, tidak masalah. Nah, tetapi intinya adalah ini adalah objek meditasi yang digunakan oleh para bante pada zaman Sang Buddha dan juga para para Buddha dikatakan bahwa Ana Panasati ini dikatakan salah satu objek meditasi yang menjadi favorit bagi para Buddha, para pacika Buddha dan para arahat karena berbeda dengan objek-objek lainnya anak-anak sati itu sifatnya itu lebih halus. Sifatnya itu tidak kasar. Kalau objek lainnya misalnya seperti objek asubah itu sifatnya kasar. Walaupun nanti jadi sebelum mencapai upacara Samadhi itu sifatnya masih kasar. Tetapi objek keluar masuknya nafas dari awal sampai akhir itu sifatnya halus. Makanya menjadi favorit bagi para Buddha, pasika Buddha dan juga para arahat. Mereka biasanya menggunakan objek Ana Panasati. Jadi Ana Panasati adalah perhatian terhadap keluar masuknya nafas. Biasanya ketika Sang Buddha memberikan objek keluar masuknya nafas tidak hanya di suta ini tidak hanya di suta di majimanikai ini tapi juga di suta-suta lainnya biasanya akan mengawali dengan kalimat seperti ini. Ida bikawi bikku aranya gadowa ruka mula gadowa sunyagara gadowa jadi disini wahai para bikku seorang bikku setelah pergi ke hutan ke bawah pohon dan juga pergi ke tempat yang kosong sunyagara landas kemudian misidati palangkang abu jidwa dia duduk bersila ujung kayang panidaya dan menegakkan badannya parimukang sating upada pedwa dia menjadikan sati menjadi kokoh jadi memperkokoh membuat sati kokoh parimukang disini dalam misi timbaga itu mengacu kepada bahwa sati itu dijadikan prominent dijadikan dominant jadi parimukang ini mempunyai arti niyana niyana artinya itu leading jadi membuat sati itu menjadi dominant artinya setelah seorang bikku pergi ke hutan ke bawah pokon ke tempat kok maka duduk bersila kemudian badan ditegakkan dan membuat perhatian kokoh dan dominan itu secara terjemahan yang yang bebas jadi membuat sati menjadi kokoh atau mengokohkan satinya dan membuat sati itu menjadi dominan nah ada penjelasan yang menarik terutama kenapa setiap kali berbicara tentang meditasi menggunakan keluar masuknya nafas nah sang buddha pasti mengawali dengan bahwa hendaknya seorang bikku ya pada waktu itu juga berbicara kepada para bikku maka yang bisa berjumpa para bikku kenapa harus pergi ke hutan kenapa harus pergi ke bawah pohon kenapa harus pergi ke tempat kosong ya karena memang untuk bermeditasi menggunakan objek keluar masuknya nafas seseorang itu membutuhkan tempat yang sepi membutuhkan tempat sunyi kalau tempatnya itu tidak sunyi tempatnya itu bising tempatnya itu banyak orang gaduh itu sulit untuk menggunakan objek keluar masuknya nafas sebagai objek meditasi itu sangat sulit makanya ada satu khutbah juga di dalam anak panas sang yaitu yang tadi saya sebutkan di maha waga nah disana juga ada satu kejadian ada satu kutbah namanya kandakas nah disana ada beberapa bikku yang ketika sedang bermeditasi lantas kemudian padahal meditasnya di mahawana mahawana itu artinya hutan yang besar tetapi kemudian banyak orang-orang dari pisali jadi para sukulicabi jadi mereka ada sukulicabi yang datang ke tempat tersebut kemudian membuat kegaduhan mereka ingin bertemu dengan sang buda tetapi sepanjang jalan kemudian sepanjang jalan di hutan dan juga dimana sang buda berada mereka membuat yaitu suara-suara yang keras nah para bante ini kemudian pergi berpikir bahwa ketika mereka datang tempatnya sudah tidak nyaman tidak bisa digunakan untuk meditasi dan mereka pergi kenapa? karena sang buda mengatakan sadakan raka jana bahwa suara itu adalah kansak itu duri duri dari pencapaian jana artinya kalau seseorang ingin mencapai jana harus apa? pergi ke tempat yang sepi yang kosong tempat yang tidak banyak orangnya dan juga alasan kedua adalah bahwasannya untuk bermeditasi menggunakan objek luar maksudnya nafas dan juga karena tujuan meditasi adalah untuk melenyapkan sedikit demi sedikit persepsi yang disebut gama gama sanya persepsi tentang kampung maka di dalam kita sudah biasa dikatakan kalau seseorang ingin bermeditasi mencapai perkembangan batin maka harus melenyapkan gama sanya melenyapkan persepsi tentang kampung kampung disini persepsi tentang banyak orang atau banyak manusia perkampungan yang mana persepsi yang muncul seperti itu biasanya mengganggu pikiran maka harus diganti dengan persepsi aranya aranya sanya jadi menggunakan persepsi aranya sanya atau persepsi hutan untuk bermeditasi nah untuk mendapatkan persepsi aranya persepsi hutan memang paling cocok kalau pergi ke hutan tempatnya sepi sehingga ini cocok untuk bermeditasi ketika tinggal di hutan atau tempat yang kosong dan juga alasan lainnya adalah untuk bermeditasi kita juga merupakan meditasi merupakan upaya untuk melenyapkan yang disebut GH sitasanya GH sitasanya itu adalah persepsi yang berkaitan dengan GH GH itu rumah dalam artian berkaitan dengan kehidupan rumah tangga nah untuk melenyapan itu sangat sulit maka dibutuhkan apa? dibutuhkan tempat yang sungi tempat yang sepi maka ada satu perumpamaan diumpamakan kalau seseorang ingin menjinakan sekor anak sapi yang liar yang dia terbiasa minum susu dari induk sapi yang ada di hutan induk sapi yang liar maka lantas apa yang dilakukan anak sapi yang liar tersebut harus dipisahkan dari induknya nah setelah dipisahkan kemudian dia harus diikat jadi lehernya diikat kemudian diikatkan lagi dengan tiang yang kuat nah ketika diikat dengan tiang yang kuat apa yang terjadi ya anak sapi tersebut tidak kemudian dengan serta merta langsung bisa cinak tidak dia akan masih merontak akan berusaha lepas-lepas dari ikatan tersebut tapi karena tiangnya kuat talinya kuat dan dia juga sudah tidak bersama dengan induknya lagi ya lama kelamaan anak sapi tersebut menjadi telah sendiri menjadi jinak dia duduk atau berbaring di bawah tiang tersebut nah dengan cara yang sama bermeditasi menggunakan keluar masuknya nafas yang tujuannya adalah untuk melenyapkan kehak sitasanya persepsi tentang kedunia bihan maka seseorang harus meninggalkan kedunia dalam artian meninggalkan tempat-tempat yang rami maka dia pergi ke tempat yang sepi apakah ke hutan bawa pohon atau ke tempat yang kosong rumah kosong sunyagara nah setelah pergi ke tempat yang kosong atau tempat yang sunyi yang tidak banyak orang nah disitu kemudian menggunakan objek meditasi dan juga perhatian jadi objek meditasi dan juga perhatian agar batinnya menjadi jina nah tali yang digunakan untuk mengikat anak sapi tersebut adalah perumpamaan perhatian sedangkan tiang yang digunakan untuk mengikat tali tersebut agar sapinya tidak lari jauh itu adalah objek meditasi nah seperti itu pada saat kita bermeditasi di tempat yang sepi juga sama seperti anak sapi tadi tidak dengan serta-merta langsung bisa menjadi jina tetapi masih merontak ke sana kembali masih pikirannya masih mengembara tidak bisa langsung diam jina nah tetapi karena memiliki sakti perhatian dan juga mempunyai objek sebagai tiangnya maka seberapa jauh pun pikiran mengembara nah kekuatan sakti akan menarik lagi akan menarik pikirannya mengembara kepada objek meditasi dan akan terus demikian sampai suatu saat batinya atau sapi liar tadi atau batin yang liar tadi menjadi jina duduk bersama dengan objek meditasi nah oleh sebab itu kenapa para saat bermeditasi dibutuhkan untuk pergi ke tempat yang sepi arahnya rukamula atau sunyagarat malahan kalau di dalam di dalam khutbah-khutbah lain itu seperti misalnya dalam samanya palasuta itu tidak hanya seperti tempat-tempat hari bahkan termasuk misalnya ke gunung ke lembah ke gua ke kuburan atau membuat yang disebut pala lapunja jadi membuat semacam kubuk yang terbuat dari dari jerami bisa digunakan sebagai tempat yang sepi untuk bermeditasi nah tempat itulah yang baik untuk gunakan bermeditasi maka sebenarnya kalau kita mau berkembang dalam meditasi ya sebenarnya mencari tempat yang sepi kalau terlalu banyak orang apalagi walaupun kita pergi ke retret meditasi kalau kemudian kita disana hanya bicara satu sama lain jadi bukannya kesana itu berdian tapi bicara dengan satu sama lain ya itu juga mengganggu mengganggu dalam meditasi nah kemudian ketika sudah mendapatkan tempat yang cocok sesuai untuk meditasi maka jadi duduk bersilah dengan badan nah kenapa duduk bersilah nah duduk bersilah disini itu mempunyai dua makna jadi mempunyai dua fungsi duduk bersilah dengan ujung kayang panidaya mempunyai dua fungsi dengan badan tegak fungsinya adalah ketika kita duduk bersilah dengan badan tegak disitu kita menghindari dua hal kita menghindari kemalasan dan juga menghindari pikiran yang terlalu aktif atau menghindari nafsu yang besar atau gairah yang berkobar biasanya ketika kita duduk kita rileks ketika kita duduk kita rileks artinya batin dan jasmani kita itu kemudian tidak menjadi aktif ini membantu sekali karena kalau kita bermeditasi dengan batin dan jasmani yang aktif itu juga sulit sulit untuk mencapai samanti sulit untuk mencapai konsentrasi maka duduk itu menghindari yaitu kualitas batin yang terlalu aktif termasuk jasmani yang terlalu aktif nah kemudian kenapa harus duduk tetapi juga harus tegak nah tegak di sini mempunyai kualitas semangat jadi semangat ada semangat maka semangat dan rileks itu menjadi satu menjadi seimbang kalau terlalu rileks itu tidak baik akan menimbulkan ngantuk tetapi kalau terlalu semangat terlalu terlalu berkubar batin dan jasmani terlalu aktif tidak beristirahat itu juga tidak baik maka duduk dengan badan tegak itu mempunyai fungsi agar batin dan jasmani itu seimbang tidak terlalu mengubarkan semangat dan juga tidak terlalu bermalas-malasan nah itu pentingnya di situ kemudian paling mukang sati harus mengedepankan sati harus membuat sati harus membuat perhatian menjadi kokoh itu dalam hal ini ya sati ini diarahkan kepada karena objeknya adalah perhatian terhadap keluar masuknya nafas ya tentu ini adalah perhatian terhadap objek keluar masuknya nafas nah kalau kita perhatikan saat Sang Buddha itu memberikan yaitu bagaimana kita bermeditasi menggunakan objek keluar masuknya nafas kita bisa mendapatkan bahwa beliau itu mempunyai tahapan-tahapan jadi melatih meditasi tidak dengan serta-merta langsung melatih yang tinggi melatih yang sulit tetapi kita memulai dari tahapan-tahapan yang paling kasar tahapan-tahapan yang paling mudah makanya ketika beliau memberikan objek meditasi atau objek mindfulness objek perhatian keluar masuknya nafas pertama yang yang kita lakukan untuk mengamati nafas yaitu hanya sekedar so sabto asas sati sabto wapasas sati jadi hanya sekedar sadar satu hanya sekedar perhatian jadi ketika nafas masuk dia mengetahui dengan perhatian dan ketika nafas keluar dia mengetahui dengan perhatian hanya sekedar sadar saja jadi belum sampai mengamati oh ini nafas panjang nafas pendek nafas kasar atau nafas halus tidak hanya sekedar tahu bahwa ada nafas tahu bahwa ada nafas masuk ada nafas keluar maka so satwa asas sati satwa pasas sati jadi hanya itu saja jadi bagi pemula dalam bermeditasi tidak usah kemudian mencoba untuk mencari-cari atau memahami nafas demikian lupa ya kalau memang sudah terbiasa menggunakan objek luar masuk nafas silahkan tetapi yang terpenting pada awal kita bermeditasi adalah sekedar sadar terhadap keluar masuknya nafas walaupun tidak mengetahui nafas panjang atau pendek itu tidak tidak masalah hanya sekedar mengetahui nafas panjang sekedar mengetahui nafas masuk ataupun nafas keluar itu saja jadi yang pertama adalah demikian nah kemudian nah kemudian dalam tahapan lanjutnya ini adalah bagan secara keseluruhan ana panas satisuta sudah saya berbesar supaya bisa lihat semuanya nah ini ada yang sebelah sana bijak dimuti ya tidak kelihatan ya jadi dalam praktek ana panasati suta nah disana sang buddha mengatakan bahwa secara garis besar orang yang mempraktekan ana panasati perhatian terhadap keluar maksudnya nafas dia akan mempraktekan empat landasan perhatian jadi empat landasan perhatian adalah kaya anupasana vedana anupasana cita anupasana dan dama anupasana jadi perhatian terhadap jasmani perasaan batin dan juga bentuk-bentuk pikiran nah jadi dikatakan bahwa orang yang mempraktekan perhatian terhadap keluar masuknya nafas dia juga akan berkembang di dalam empat landasan perhatian dan orang yang berkembang dalam empat landasan perhatian dia akan berkembang di dalam sata bujangga tujuh faktor pencerahan yaitu sati itu sendiri kemudian dhamma vicaya dilitikan terhadap dhamma jadi terhadap objek yang diperhatikan kemudian virya semangat piti kegiuran samadhi pas sadhi ketenangan samadhi konsentrasi dan upehka kesimbangan batin sata pujangga dan orang yang berkembang dalam tujuh faktor pencerahan dia akan mendapatkan vijaya dan vimuti vijaya adalah pengetahuan vimuti adalah pembebasan tentu ini mengacu kepada pencapian ya maka dan pala atau pemahaman terhadap empat kebenaran mulia nah disini sang buddha juga memberitahukan bahwasannya tahapan dari anak panas sati perhatian terhadap keluar masuknya nafas itu terdiri dari 16 tahap nah empat tahap pertama berkaitan dengan kaya nupasana empat tahap selanjutnya berkaitan dengan bedana nupasana yaitu perenungan terhadap perasaan kemudian empat tahap selanjutnya berkaitan dengan cita nupasana perenungan terhadap batin dan empat tahap terakhir itu berkaitan dengan dhamma nupasana perenungan terhadap dhamma bentuk-bentuk pikiran nah lantas tahapan yang seperti apa jadi kalau tadi pada saat kita bermeditasi kita hanya sekedar yang pertama pokoknya kalau ada nafas yang masuk dan keluar dan kita menggunakan perhatian itu sudah cukup tetapi biasanya pada saat kita melanjutkan meditasi kita dan kita mulai semakin akrab dengan nafas kita nah kemudian apa kemudian kita akan mampu memahami oh ternyata ada nafas yang panjang ada juga nafas yang pendek maka ketika muncul nafas yang panjang dan yang pendek maka disitu harus juga diketahui nah dalam tahapan yang pertama itu dalam 16 tahap ini adalah jadi ketika ada nafas masuk yang panjang nah dia memahami dia mengetahui ada nafas masuk yang panjang atau saya sedang menarik nafas panjang dia mengetahui nah disini juga harus diingat istilah pajanati itu penting nah pajanati disini berangkat dari kata panya jadi pajanati itu adalah kata kerja dari panya panya artinya kebijaksanaan jadi disini tidak hanya sekedar kita itu sekedar mengetahui dalam artian yang dangkal tetapi kita juga mengetahui dengan kebijaksanaan nah tentu antara satu orang dengan lainnya ya akan berbeda-beda kalau kita berbicara tentang kebijaksanaan paling tidak kita mengetahui bahwasannya nafas yang masuk panjang itu adalah sekedar jasmani itu paling tidak bahwa itu hanya sekedar jasmani sekedar rupa maka itu nanti akan menjadi kain rupa sana akan menjadi perlindungan terhadap jasmani nah sekedar rupa sekedar jasmani di dalamnya tidak ada inti tidak ada roh ya itu juga bersifat tidak kekal dan sebagainya jadi memasukkan pemahaman memasukkan kebijaksanaan ketika ada nafas yang masuk yang panjang dan demikian pula ketika ada nafas yang keluar panjang digang wak pasas santo maka dia pun juga mengetahui panjang hati memahami digang pasas samiti jadi saya sedang mengeluarkan nafas panjang jadi dalam artian tahu bahwa ada nafas panjang yang sedang keluar dan demikian pula yang tahap kedua adalah rasang wak asas santo rasang asas samiti pajan hati jadi sama jadi kalau dalam hal ini adalah nafas pendek jadi ketika ada nafas pendek dia pun juga tahu ada nafas pendek baik ketika nafas itu masuk atau nafas keluar dia tahu ada nafas yang pendek nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mengidentifikasi ini nafas panjang ini nafas pendek nah tentu masing-masing orang akan berbeda-beda tapi kalau dalam kitab komentar dalam terutama bisa dimana memberikan penjelasan kita hanya bisa mereka hanya bisa membedakan kalau nafas seperti nafas anjing maaf saja ini menggunakan istilah anjing ya nafas anjing itu biasanya nafasnya pendek tetapi ada beberapa binatang lain seperti misalnya gajah itu nafasnya panjang nah tentu ini hanya sebagai perumpamaan saja tetapi yang jelas adalah nafas pendek itu ketika kita masih misalnya dalam kondisi yang capek dalam kondisi yang telah itu biasanya nafasnya pendek tetapi kalau nanti semakin jasmani kita batin kita semakin tenang jadi biasanya pada saat kita memperhatikan objek keluar masuknya nafas sudah menjadi hal yang alami bahwa nafas itu akan menjadi semakin tenang nafas itu akan menjadi semakin halus makanya biasanya nafasnya akan semakin pendek pendek tetapi cukup cukup untuk tubuh kita karena semakin halus sehingga disini ketika nafas ini semakin semakin halus ketika batin semakin tenang jasmani semakin tenang biasanya nafas juga akan semakin halus bahkan untuk beberapa orang nafasnya seakan-akan hilang ada beberapa yang kemudian merasa kalau nanti misalnya nafasnya hilang nanti mati dikiranya mati itu tidak maka ketika nafas kita menjadi halus nafas kita bahkan seakan-akan hilang dalam meditasi menggunakan keluar masuknya nafas kita tidak perlu kemudian kita membuat nafas baru tidak ada yang kemudian membuat nafas baru menarik nafas panjang supaya nafasnya kelihatan lagi tidak perlu bahkan itu merupakan pertanda yang baik pertanda yang bagus bagus selamatkan memang ketika batin menjadi tenang jasmani menjadi tenang nafas juga akan semakin halus maka tidak perlu kemudian kita membuat nafas baru yang menjadi yang harus kita lakukan adalah kita harus mempertajam perhatian kita harus mempertajam sati kita nafas biarkan nafas itu muncul panjang pendek mungkin kasar halus secara alami biarkan sesuai dengan alaminya yang menjadi tugas kita bukan untuk mengatur nafas tetapi bagaimana kita mempertajam perhatian kita terhadap nafas lantas bagaimana kalau misalnya kok nafas akan-akan hilang ini ada satu perumpamaan yang diberikan di dalam kitab komentar bahwasannya dibaratkan seperti ketika seseorang sedang membacak sawah dengan sapi-sapinya kemudian di tengah hari selesai membacak sawah dan kemudian sapi-sapinya pergi ke hutan untuk cari makan lantas apa yang dilakukan oleh pembacak sawah tersebut dia diam dia tidak mencari sapi-sapinya ketika sudah menjelang sore baru kemudian dia mencari sapinya ketika mencari sapi dia juga tidak kemudian mengikuti jejak sapi itu jadi diikuti jejaknya sampai hutan tidak dia langsung pergi ke tempat dimana biasanya sapi-sapi itu minum setelah makan biasanya di pinggir sungai atau di pinggir danau dia langsung menuju tempat sana nah sesampinya di sana dia tahu sapi-sapinya sedang duduk sedang berbaring sabi makan sabi makan dan minum nah demikian pula pada saat kita bermeditasi nafas kita semakin halus semakin tenang dan seakan-akan hilang kita tidak perlu kemudian mencari-cari nafas tidak perlu apa yang kita lakukan kita sekedar langsung menuju pada sentuhan hidung dimana biasanya nafas terasa jadi seperti seorang pembaca sawah langsung menuju tempat dimana sapi-sapi itu minum nah demikian pula kita langsung menuju tempat dimana nafas biasanya terasa itu di sekitar lungga hidung nah jadi dalam objek meditasi ini juga walaupun menggunakan nafas tetapi oleh kitab komentar baik untuk kita memperhatikan nafas yang berada di sekitar rungga hidung maka ada istilah masih kagak masih kagak adalah pucuk hidung nah pucuk hidung artinya sekitar rungga hidung nah disitu yang kita perhatikan karena disitu sentukan nafas itu itu akan terasa lantas apakah kita boleh pada saat meditasi menggunakan nafas kita boleh memperhatikan nafas jadi ketika angin masuk dari hidung masuk ke hidung masuk ke paru-paru kita perhatikan semuanya sampai masuk ke paru-paru dan dari paru-paru keluar ke hidung kita perhatikan tidak perlu kita hanya memperhatikan yaitu di sekitar rungga hidung di sekitar pucuk hidung jadi tidak perlu kita langsung mengikuti nafas sampai ke paru-paru tetapi walaupun demikian sebenarnya kita juga tahu tahu bahwasannya walaupun kita hanya memperhatikan di sekitar rungga hidung kita tahu keseluruhan nafas ini nanti setelah kita mengetahui ada nafas panjang nafas pendek kita juga harus mengetahui keseluruhan nafas bagaimana kita tahu walaupun kita tidak memperhatikan sampai nafas itu masuk ke paru-paru tetapi kita hanya sekitar memperhatikan objek atau sentuhan di sekitar rungga hidung itu dibatalkan seperti kalau seseorang menggergaji kayu para asal menggergaji kayu nah perhatian kita itu pada apa perhatian kita itu pada area di mana kayu itu digergaji fokus kita ke sana tetapi walaupun fokus kita ke sana kita pun juga sadar sadar terhadap pergerakan gergaji tersebut kita sadar terhadap batang kayu yang berada di sebelah di mana area kayu tersebut digergaji di sebelah kanan sebelah kiri kita juga sadar kita sadar dengan gergaji yang sedang bergerak sadar dengan satu batang kayu tetapi fokus kita adalah tempat atau area di mana kayu itu digergaji nah demikian pula pada saat kita memperhatikan keluar masuknya nafas yang berada di sekitar rungga itu kita pun juga sadar sadar terhadap keseluruhan nafas kita tidak perlu mengikuti bahkan kita sadar terhadap keseluruhan jasmani makanya kan orang sering mengatakan kenapa tadi kalau saya meditasi kok badan jas seperti hilang padahal kalau mengatakan seperti hilang berarti dia merasakan sadar terhadap keberadaan jasmani ya memang tidak masalah para saat kita memperhatikan nafas kita sadar terhadap keseluruhan jasmani jadi tidak kemudian seperti semuanya hilang tidak keseluruhan jasmani itu tersadari walaupun objek yang diperhatikan fokusnya adalah terhadap nafas bahkan ketika seseorang suatu kali mungkin dalam perkembangan meditasi yang lebih tinggi mencapit jana konsentrasi tinggi apakah kemudian jasmaninya hilang? tidak seseorang juga bisa merasakan jasmani makanya di dalam rumpaman diberikan sang Buddha kalau berbicara tentang jana nah disitu kan diumpamakan seperti bahwasannya seperti seseorang yang membuat sabun yang terbuat dari tepung kemudian dicampur diaduk dengan air nah kemudian seluruh tepungnya itu terkena air tetapi airnya tidak meleleh nah demikian pula seseorang yang mencapai jana pertama itu dia akan merasakan bahwa seluruh tubuhnya akan diliputi oleh piti oleh kegiuran dan tidak ada satupun bagian tubuh yang tidak diliputi oleh kegiuran kenapa dia bisa mengatakan demikian? karena dia merasakan tubuhnya jadi walaupun batinnya itu fokus terhadap objek meditasi tetapi sebenarnya dia pun juga menyadari keseluruhan termasuk menyadari keseluruhan tubuhnya maka Bante Buddha Dasar dalam bukunya pernah mengatakan bahwa sebenarnya objek nafas ini adalah representasi dari seluruh tubuh artinya kalau nafas kita itu menjadi tenang tubuh kita juga tenang kalau nafas kita kasar tubuh kita itu kasar jadi kalau kita bisa merasakan kalau nafas kita kasar nafas kita tegang pasti ada satu bagian tubuh yang juga terasa tegang kita perhatikan kenapa? karena nafas itu representasi dari seluruh tubuh nah itu adalah tahapan yang kedua tahapan yang ketiga adalah sahabat kaya padisang wedi asas asas si sami si kati nah disini mulai melatih kenapa dikatakan melatih? karena ini agak ini harus mengeluarkan usaha untuk beberapa orang nah artinya adalah dia berlatih jadi pada saat dia menarik nafas sembari merasakan keseluruhan kaya ini yang terkadang menjadi kontroversi sahabat kaya padisang itu sebenarnya apa? kalau di dalam bahasa pali memang merasakan atau mengalami seluruh tubuh ya sahabat kaya seluruh tubuh tetapi kalau dalam kitab komentar termasuk dalam visu dimaga sahabat kaya disini mengasuk pada keseluruhan nafas keseluruhan nafas ya kenapa? ya karena memang nafas juga bagian dari tubuh jadi mengalami jadi sembari menarik nafas seseorang juga mengalami keseluruhan nafas artinya nafas dari awal pertengahan nafas yang akhir itu diketahui jadi sepanjang nafas bergerak keluar dan masuk nah ini juga diketahui jadi asas asas sisami atau pasas sisami masuk dan puluhnya nafas dia sembari merasakan keseluruhan nafas mengapa penting nah disini ya khususnya adalah seseorang yang tidak bisa terkonsentrasi dengan keseluruhan nafas dalam artian ada beberapa orang ketika bermeditasi dia hanya bisa mengamati ketika nafas masuk tapi pertengahan nafas dan juga ketika nafas leap tidak teramati atau mungkin dia hanya bisa mengamati nafas masuk nafas ketika baru masuk kemudian awal masuk kemudian ketika mau keluar pertengahnya tidak tidak teramati maka dia harus mempunyai usaha mengeluarkan usaha untuk bagaimana mengamati keseluruhan nafas jadi dari awal pertengahan akhir baik ketika nafas masuk atau nafas keluar itu diamati nah karena ini juga sulit maka menggunakan istilah melatih dia melatih melatih untuk mengamati keseluruhan nafas tetapi sebenarnya kalau misalnya sudah terlatih sebenarnya akan menjadi otomatis jadi tanpa mengeluarkan usaha itu sudah menjadi tampil menjadi otomatis menjadi sebuah usaha maka tanpa ada usaha yang katakan lebih besar ya batin sudah secara otomatis secara alami mampu memperhatikan keseluruhan nafas nah harus diingat ketika memperhatikan keseluruhan nafas nafas masuk semua terperhatikan nafas semua terperhatikan sebenarnya juga sesuatu akan mengalami keseluruhan tubuh seperti tadi perumpamaan gergaji walaupun fokusnya adalah pada area dimana gergaji itu dipotong tetapi dia pun juga sadar sadar dengan gergaji yang bergerak sadar dengan keseluruhan batang pokon atau batang kayu dipotong dia sadar tetapi fokusnya terhadap area di mana kayu tersebut sedang dipotong disini juga sama memperhatikan nafas disitu juga memperhatikan keseluruhan jasmani kenapa kenapa sabak kayak disini keseluruhan jasmani disini mengasuk pada nafas yang pertama jelas karena yang sedang dibicarakan oleh sang Buddha adalah apa anak-anak jadi sedang sedang memberikan penjelasan tentang perhatian terhadap keluar masukin nafas dan di dalam sutai yang sama juga yang dimasuk dengan kayak nupas sana dari bagian awal ini kayak nupas sana kenapa memperhatikan nafas panjang pendek dan sabak kaya termasuk nanti adalah pasambah yang kaya sangkaran itu disebut kaya nupas sana karena pada saat itu yang menjadi dominan sekali adalah asap asasap pasasak yang menjadi dominan adalah keluar masuknya nafas maka disini ketika dikatakan sabak kayak padis sambedi yang mengajuk pada mengalami keseluruhan nafas mengalami keseluruhan nafas artinya mengalami keseluruhan tubuh juga nah kemudian ketika meditasi semakin berkembang maka tahapan selanjutnya adalah pasambayang kaya sangkaran jadi pasambayang kaya sangkaran asas hisal mitisikati jadi dia melatih pada saat menarik nafas sembari apa sembari meredam kaya sangkara meredam kaya sangkara artinya meredam reaksi kegelisahan kegelisahan atau katakan kekasaran dari nafas itu sendiri nah makanya tadi saya sebutkan bahwa semakin batin berkembang dalam meditasi menggunakan keluar masuknya nafas sebenarnya nafas itu akan semakin halus nafas itu akan semakin tenang termasuk kalau misalnya kok nafas belum tentang ada usaha usaha bagaimana ya terutama usaha ini juga harus harus bertahap kita tidak kemudian secara dengan serta-merta langsung berusaha untuk meredam reaksi-reaksi dari nafas itu sendiri tetapi disini adalah tetap ada usaha bagaimana nafas yang tadinya kasar itu menjadi semakin tenang menjadi semakin lembut jadi pas sambayang itu menenangkan menenangkan kaya sangkara adalah menenangkan ya kekasaran reaksi-reaksi dari nafas itu sendiri nah ada satu perumpamaan yang diberikan di dalam wisitimaga termasuk kitab komentar nah perumpaannya adalah jadi seperti pada saat seseorang itu baru berlari atau baru turun gunung membawa beban yang berat kemudian dia duduk di bawah pohon dia nafasnya masih terengah-engah nafasnya masih memburu masih kasar masih-masih berat tetapi kalau kemudian dia sudah duduk agak lama apalagi sudah mandi sudah ganti banjo kemudian berbaring nafasnya menjadi tenang semakin tenang nah perumpamaan seperti ini seperti apa? seperti meditasi jadi pada saat awal-awal meditasi nah nafas itu juga kasar nafas itu menjadi terburu-buru tidak teratur kadang panjang kadang pedek tidak jelas tetapi kemudian ketika batin menjadi tenang jasmani menjadi tenang maka nafas pun juga semakin tenang semakin halus itu yang disebut sebagai pasam bayang kaya sangkara jadi kaya sangkara reaksi-reaksi dari nafas itu sendiri akan menjadi tenang harus diingat bahwasannya walaupun dikatakan sebagai pasam bayang kaya sangkara dalam artian dalam kitab komentar adalah menenangkan yaitu nafas itu sendiri tetapi di saat yang sama juga sebenarnya menenangkan keseluruhan jasmani karena dengan nafas yang tenang jasmani juga menjadi tenang nafas yang relax jasmani juga menjadi relax nafas kasar nafas tegang jasmani juga menjadi tegang maka disini sebenarnya mengacu pada nafas tetapi juga itu juga mempengaruhi keseluruhan tubuh nah tahap yang pertama ini disebut kaya nupasana oleh sang Buddha kenapa disebut kaya nupasana karena disitu perhatian yang diberikan adalah perhatian terhadap asasa-pasasa perhatian terhadap nafas jelas disini umumnya adalah nafasnya yang diperhatikan nah kemudian untuk selanjutnya tahap yang selanjutnya adalah seseorang kemudian akan mengalami sembari pada saat itu menarik nafas mengumpuskan nafas dia juga melatih sembari merasakan kegiuran piti padi sang weti kemudian juga melatih sembari merasakan suka nah suka adalah kebahagiaan nah yang ketiga sembari merasakan cita sangkara jadi merasakan reaksi-reaksi yang ada di dalam batin kalau tadi kan masih merasakan yaitu kaya umumnya masih fokusnya kepada totalitas kepada nafas kepada jasmani tetapi disini sudah mulai mulai untuk walaupun seseorang menggunakan nafas memperhatikan keluar masuknya nafas tetapi di saat yang sama juga memperhatikan pipi kegiuran di saat yang sama juga ketika sudah mulai bergembang memperhatikan suku kebahagiaan nah juga lama-kelama juga akan semakin apa semakin tahu terhadap kondisi batinnya sendiri jadi reaksi-reaksi pikiran reaksi-reaksi batin yang kasar itu akan terdeteksi juga jadi cita sangkarang pari sang weti jadi sembari merasakan reaksi-reaksi batin itu sendiri nah tetapi cita sangkara ini sifatnya kasar maka pada tahapan latihan berikutnya adalah sembari menarik nafas mengeluarkan nafas dia pun juga melatih melatih untuk apa? untuk menenangkan cita sangkara jadi kalau yang di atas tahapan yang terutama menenangkan kaya sangkara menenangkan jasmani menenangkan nafas sebagai satu bagian dari jasmani kemudian yang kedua adalah cita sangkara jadi menenangkan reaksi-reaksi pikiran nah di dalam kitab komentar khusus untuk vedana anupasana disini itu sudah mulai memasuki tahapan konsentrasi yang tinggi jadi bisa digunakan untuk praktek samata dan juga bisa untuk dipasana jadi yang di atas juga praktek samata dan dipasana nah terutama yang bagian yang kedua itu sudah mulai tingkatan yang tinggi yaitu bisa digunakan untuk samata dan juga dipasana nah dikatakan demikian bahwa ketika sesorang itu merasakan piti itu bisa ketika sesorang mencapai jana pertama ketika merasakan suka itu juga mencapai jana pertama dan juga jana kedua nah tetapi ketika mengatakan suka pari sang bati berarti sudah bukan jana yang pertama karena suka karena piti sudah tidak ada ya jadi kalau piti hanya jana pertama kalau suka jana pertama dan jana kedua nah jadi sembari merasakan kegiuran merasakan kebahagiaan nah tetapi juga bisa kemudian diubah menjadi dipasana bagaimana ya jadi disini ketika seseorang keluar dari misalnya jana pertama setelah keluar dari jana pertama kemudian dia merenungkan merenungkan bahwasannya piti yang dialami pun juga sifatnya tidak kekal misalnya begitu atau piti yang dialami ini juga bukan sebagai akma bukan sebagai inti bukan sebagai roh bukan sebagai aku hanya sekedar fenomena nah merenungkan demikian akan muncul piti baru kegiuran baru yang disebut piti niramisa piti yang muncul bukan dari duniawi nah piti niramisa ini biasanya berkaitan dengan perenungan piti yang muncul dari perenungan terhadap anicat, buka, dan anatta nah merenungkan demikian kemudian dia sembari menarik nafas mengeluarkan nafas merasakan kegiuran yang muncul dari perenungan anicat, duka, ataupun anatta itu disebut bifasana jadi sembari menarik nafas mengeluarkan nafas kemudian disitu ada kegiuran dirasakan nah itu disebut bifasana tetapi kalau kemudian disitu hanya tidak ada perenungan terhadap anicat, duka, anatta dan dia mengalami piti itu sudah biasanya dalam konteks yang sama tak ketenangan nah demikian pula juga suka juga sama nah cita sangkara ini juga cita sangkara kalau di dalam meditasi samat itu mengacut pada bitaka bicara jadi seseorang itu bagaimana sembari memperhatikan bitaka bicara jadi bitaka adalah ya batin yang yang membuat keseluruhan batin itu terdorong ke satu objek dalam hal ini kemudian bicara itu yang mempertahankan jadi bentuk batin mempertahankan batin untuk bersama dengan objek nah disini disebut sangkara cita sangkara jadi sembari merasakan cita sangkara nah tetapi kemudian kalau seseorang lantas keluar dari misalnya samata dari jana yang mana disitu masih ada sangkaranya ada bitaka dan bicara nah disitu kemudian dia merenungkan ini juga tidak kekal ini bukan diri bukan aku ini hanya sekedar fenomena nah disitu pada saat itu terjadi yaitu disebut wimasana jadi sembari sembari merasakan sangkara reaksi-reaksi pikiran dia menarik nafas dia menghubuskan nafas dan dia juga tahu bahwa itu juga tidak kekal dan sebagainya itu adalah kita sana itu yang disebutkan di dalam kitab komentar di dalam yaitu bisutimaga nah tetapi harus diingat bahwa seperti halnya nafas juga ketika itu sifatnya adalah sangkara itu juga sifatnya kasar maka cita sangkara juga sifatnya kasar reaksi-reaksi yang muncul dalam batin sifatnya kasar maka dalam tahapan selanjutnya juga apa pas sambayang cita sangkara pasak sisami jadi dia berlatih saya akan mengembuskan jadi asas sisami itu juga sudah ada di atas jadi saya akan menarik nafas atau mengeluarkan nafas sembari menenangkan reaksi-reaksi pikiran nah itu itu adalah tahapan yang kedua nah dalam tahapan ini sang Buddha mengatakan dalam praktek yang seperti ini juga termasuk bagian dari vedana anupasana jadi perenungan terhadap perasaan terutama kalau kita perhatikan di sana yang dominan adalah piti piti dan suka ada kegiuran dan juga ada kebahagiaan nah kegiuran dan kebahagiaan di sini termasuk bagian dari perasaan kalau di dalam kitab sucinya atau dalam anak panas hati sutanya kenapa di sana dikatakan sebagai vedana alupasana saya mudah menjelaskan karena di situ ada sadukang manasikara jadi perhatian yang baik terhadap yaitu perasaan di situ jadi ada perhatian yang baik terhadap perasaan nah jadi di sini ada piti ada suka maka di situ ada perasaan nah maka disebut juga bagian dari praktek vedana alupasana lantas kemudian dalam tahapan selanjutnya jadi dari awal dari sifat yang jasmaniak dan semakin mendalam keperasaan kebatin juga dan akhirnya kedama juga kebatin di sini dalam tahapan yang selanjutnya adalah cita padisang bedi asa sisal mitik sikati dan seterusnya jadi sembari dia menarik nafas dia berlatih jadi dia berlatih saya akan menarik nafas sembari merasakan cita sembari merasakan batin itu sendiri tetapi di sini sudah merupakan batin yang tenang kalau tadi kan cita sangkara jadi masih ada reaksi-reaksi batin seperti masih ada bitaka dan bicara tetapi ketika itu menjadi tenang ya hanya sekedar batin maka ini sudah memasuki tahap kalau dalam samata tahap selanjutnya dimana bitaka bicara sudah tidak ada nah cita padisang meti jadi merasakan batin nah pada saat kemudian bermeditasi dalam tahapan selanjutnya dia pun merasakan abis pamudah yang cita jadi akan merasakan bagaimana batinnya itu menjadi bahagia nah kebagian di sini juga ini dalam bisnis di magha yang mengajuk pada suka suka juga seperti yang di atas suka di atas jadi hampir tidak ada perbedaan jadi abis pamudah yang di sini mengajuk pada suka juga kebahagiaan kebahagiaan ketika merasakan yaitu meditasi yang berkembang nah kemudian sama dahang cita juga batin sembari 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 katakan dia berlatih saya akan menarik nafas mengeluarkan nafas sembari merasakan katakan batin yang terkonsentrasi nah di sini lebih mengajuk kepada yaitu ikta gata jadi mengajuk kepada batin yang sudah mengalami penyatuan sama dahang cita atau menjadi samadhi mengajuk pada samadhi biasanya kalau istilah samadhi itu mengajuk pada samadhi atau konsentrasi dan juga mengajuk kepada yaitu ikta gata has gone to the one atau sudah mengalami kepada penyatuan dari pikiran nah kemudian bimut sayang cita asas sisa mitisikati bimut sayang cita asas sisa mitisikati dan dia juga berlatih saya akan menarik nafas dan juga menularkan nafas sembari yaitu merasakan batin yang terbebaskan nah bimut sayang citang jadi citang atau batin yang terbebaskan nah disini oleh kitab komentar oleh visi di maga ini bisa mengajuk pada samadhi dan juga bebas sana dalam artian begini jadi pada saat kita misalnya meditasi menggunakan samadhi kemudian mencapai sebelum mencapai jalan pertama maka seseorang harus melenyapkan lima rintangan batin nah pada saat dia tahu lima rintangan batin ini semakin semakin lenyap semakin lenyap dan semakin lenyap itu artinya wimo sayang citang jadi batinnya semakin terbebas dari yang pertama ketika sebelum mencapai jalan pertama terbebas dari panca niwarana lima rintangan batin lantas kemudian ketika setelah mencapai jalan pertama nah dia kemudian tahu batinnya itu terbebas dari witaka dan bicara maka dia tahu pada saat itu sembari katakan menaik nafas mengeluarkan nafas mengumpuskan nafas nah dia tahu bahwa witaka bicara itu juga lenyap nah kemudian kalau misalnya para saat mencapai jana kedua dan dia melenyapkan piti kegiuran kemudian mencapai jana ketiga maka para saat itu juga yang disebut sebagai bimut sayang citang jadi batinnya terbebaskan nah itu kalau dalam konteks konteks samata tetapi kalau dalam konteks bipas sana adalah perenungannya adalah perenungan menggunakan perenungan anica duka dan anata jadi pada saat seseorang sembari menarik nafas mengeluarkan nafas kemudian dia merenungkan anica atau merenungkan duka merenungkan anata kotoran batin yang tadinya muncul itu lenyap itu disebut bimut sayang citang jadi saya menarik nafas sembari membebaskan batin membebaskan batin dari kotoran batin terutama dengan apa ya dengan kebijaksanaan kebijaksanaan disini ya tergantung kalau wipas sana biasanya menggunakan yaitu pemahaman tentang anica duka dan anata tapi kalau dalam samata ya lebih kepada aramananya jadi fokus kepada objek dari meditasi itu sendiri jadi kalau wipas sana itu lebih kepada karakteristiknya jadi yang diperhatikan adalah karakteristiknya seperti misalnya kalau kita memperhatikan nafas kita memperhatikan karakteristik nafas itu sendiri ya sebagai bagian dari empat unsur itu adalah vipas sana empat unsur yang sifatnya tidak kekal sifatnya bukan diri tapi vipas sana sementara kalau samatanya sekedar memperhatikan nafas sebagai nafas sebagai objek semata sebagai aramana semata nah dengan cara demikian juga terutama pancani parana itu bisa nah itu disebut bimut sayang citang jadi bimut sayang citang artinya adalah sembari katakan membebaskan batin nah ini mengacu kepada terutama adalah cita anupasana perenungan terhadap cita nah disana sang Buddha mengatakan kenapa itu disebut cita anupasana perenungan terhadap cita karena bagi beliau orang yang memperhatikan objek nafas dengan cara demikian disitu seseorang membutuhkan sati sampajanya membutuhkan perhatian dan kebijaksanaan karena disitu yang dibutuhkan adalah sati sampajanya maka itu juga bagian dari cita anupasana bagian dari perenungan terhadap batin nah sehingga tahapan yang ketiga itu juga disebut sebagai cita anupasana perenungan terhadap batin jadi landasan perhatian yang nomor tiga diantara captaro sati padana diantara empat landasan perhatian lantas kemudian tahapan yang keempat adalah anicanupasi asa sisamiti sikati anicanupasi pasas sisamiti sikati dan juga viraganupasi nirutanupasi patin isaganupasi dan baik asa sisami dan juga pasas sisami nah disini sembari jadi seseorang hendaknya berlatih jadi sembari dia menarik nafas dan juga mengeluarkan nafas mengembuskan nafas dia juga merenungkan sifat ketidak kekalanya anicanupasi jadi pada saat dia menarik nafas dia juga merenungkan ketidak kekalanya termasuk dia merenungkan viraga merenungkan yaitu ketidak tertarikannya viraga tanpa nafsu jadi tidak ada ketertarikan terhadap objek yang diperhatikan atau kalau dalam kitab komentar merenungkan anica merenungkan nirud viraga ini mengasuk pada merenungkan pancakanda merenungkan lima kubusan jadi pada saat kita menarik nafas menarik nafas kita pun juga sebenarnya kalau batin sudah terlatih kita juga bisa merenungkan yaitu apakah merenungkan jasmani merenungkan perasaannya merenungkan persepsinya merenungkan sangkaranya merenungkan vinyananya kita bisa merenungkan sifat ketidakkekalan mereka sembari kita menarik atau mengeluarkan nafas nah terkadang ada orang berpikir apakah bisa bukankah dalam satu momen batin kita hanya memiliki satu bentuk batin satu momen batin saja kenapa bisa dengan kita menarik nafas kita merenungkan objek-objek lainnya sangat disap karena batin kita pikiran kita itu sangat pandai sangat rambat kalau kita sudah terbiasa dengan kita menggunakan nafas dan disap itu juga kita batin kita itu open batin kita terbuka kalau dalam bahasa para guru meditasi adalah reseptif akhirnya batin kita itu terbuka maka sebenarnya sembari kita memperhatikan nafas sebagai objek utama kita juga bisa merenungkan sifat-sifat lainnya kita juga bisa menyadari objek-objek lainnya sedang muncul jadi seperti ada sebuah perumpamaan yang diberikan kalau misalnya ada seseorang yang sedang membuat atau mengadakan sebuah pesta kemudian yang diundang adalah tamu yang paling penting misalnya Pak Presiden pada saat itu yang datang itu tidak hanya Pak Presiden teman-teman lainnya juga pada datang tetapi si tuan rumah yang mengadakan pesta karena tamu pentingnya adalah Pak Presiden dia tetap fokus pada Pak Presiden tetapi ketika ada tamu-tamu lain datang say hello dia juga akan anggapi walaupun dia menanggapi tamu-tamu lainnya tetapi fokus dia tetap Pak Presiden nah demikian pula kalau kita sudah terbiasa dengan perhatian terhadap keluar masuknya nafas dan batin kita itu reseptif open terbuka jadi kita tidak memegang erat satu objek tapi tetap kita menggunakan objek nafas sebagai yang dominan sebagai primary objek objek utama maka ketika ada objek-objek lahnya juga tersadari termasuk pernungan terhadap anicca itu juga bisa dilakukan sementara objek nafas juga masih menjadi objek yang utama tetapi pernungan terhadap anicca juga bisa dilakukan maka juga seperti bandel analayo dalam bukunya juga mengatakan hal yang sama mengapa di dalam mahasatipadana suta ya ada empat landasan perhatian yang pertama adalah kaya nupasana dan dari di antara objek-objek dari jasmani pernungan terhadap jasmani landasan dari kaya yang pertama yang diberikan adalah nafas nah dikatakan karena memang nafas ini bisa menjadi pegangan jadi ketika seseorang itu sudah terampil dengan nafas maka walaupun dia dia mendapatkan objek-objek lainnya mendapatkan objek-objek lainnya tetapi tetap nafas menjadi objek utama dan dia tidak akan berbenturan walaupun dia menggunakan objek nafas dan yang lainnya juga muncul batin tidak akan berbenturan jadi batin tidak akan kemudian menjadi bergejolak hanya karena ada objek-objek lainnya yang datang nah oleh sebab itu dalam hal ini juga mengapa dalam anak panasati suta ini seseorang bisa pada saat menarik nafas sembari merenungkan anija pada saat mengeluarkan nafas sembari merenungkan anija dan termasuk merenungkan wiraga ketidak tertarikan terhadap apakah jasmaninya apakah perasaannya apakah persepsinya apakah sangkarannya ketidak tertarikan terhadap apakah yaitu rinyananya bisa dilakukan demikian kemudian nirota lupasi itu mengacut pada perlindungan terhadap pelenyapan pelenyapan di sini bisa mengacut pada pelenyapan kotoran batin yang muncul jadi pelenyapan dari kotoran batin atau pelenyapan dari bawah segala sesuatu yang muncul yang terperhatikan itu padahanya lenyap jadi sembari seseorang itu menarik nafas mengeluarkan nafas dia pun juga merenungkan pelenyapannya pelenyapan dari apakah dari sisi jasmaninya yaitu nafas itu sendiri atau keseluruhan dari jasmani atau dari sisi perasaannya atau dari sisi persepsinya sangkarannya atau dari sisi binyananya dan termasuk padin istagat lupasi juga sama jadi dia merenungkan apa pelepasannya terutama disini mengacu pada pelepasan kotoran batin yang muncul sembari merenungkan pelepasannya nah disini juga bisa dilakukan ini hampir sama dengan bimbo sayang tetapi dalam kitab komentar dikatakan bahwa kalau tiga pertama tahapan tiga pertama jadi dua belas tahapan karena ada enam belas tahapan jadi dua belas tahapan yang pertama itu bisa mengacu di pasana samata dan di pasana khusus untuk tahapan yang terakhir itu hanya mengacu kepada bukan samata karena disini sudah mengacu pada anicca viraga niroda padinisaga ini mengacu pada vipasana jadi sembari kita merasakan mengeluarkan nafas atau menarik nafas sembari merenungkan sifat anicca merenungkan viraga niroda dan juga padinisaga nah ketika empat tahapan ini dipraktikkan maka seseorang sesungguhnya juga mempraktikkan yaitu empat landasan perhatian nah kemana kita dan apa yang mesti kita praktikkan apakah kita bisa mempraktikkan salah satu dari mereka silahkan tidak masalah maka dalam khutbah yang lain ada namanya khutbah kimila suta dari sang yutan ikaya sang buddha pernah mengatakan bahwa seseorang memperhatikan empat tahapan ini dalam artian empat bagian ini dan juga dalam artian kayu nupasan nabitan nupasan dan seterusnya itu nanti hasilnya sama hasilnya sama hasilnya adalah lenyapnya kuturan batin jadi diumpamakan seperti kalau misalnya ada perempatan jalan kemudian di tengah jalan itu ada gundukan gundukan tanah nah kemudian dari empat arah itu ada kereta yang datang nah semua kereta pada akhirnya akan menabrak gundukan tersebut nah demikian pula pada saat kita menggunakan salah satu dari bagian ini apakah kita memperhatikan kayu nupasana atau bedana nupasana cita nupasana atau daman nupasana pada akhirnya juga akan melenyapkan kuturan batin nah kemudian memperhatikan masing-masing di landasan perhatian ini yaitu cataru sapi padana seseorang juga mengembangkan sata bojangga mengembangkan tujuh faktor pencerahan mengapa? karena pada saat mengembangkan mengembangkan empat landasan perhatian yang dikembangkan pada waktu itu yang utamanya adalah sapi perhatian nah mengembangkan sati artinya mengembangkan sati sambojangga mengembangkan perhatian sebagai landasan perhatian sebagai faktor pencerahan jadi mengembangkan sati dalam konteks empat landasan perhatian artinya seseorang tengah mengembangkan sati sambojangga perhatian sebagai faktor pencerahan nah ketika seseorang mengembangkan perhatian sebagai faktor pencerahan maka sudah alaminya seseorang kemudian akan melakukan penyelidikan Melakukan penyelidikan terhadap Apa yang diperhatikan Maka seringkali Di dalam kutbah-kutbah juga dikatakan Ketika ada sati, maka ada sampah janya Ketika ada sati, maka ada panya Ketika ada perhatian, maka ada Kebijaksanaan Penyelidikan terhadap Objek yang diperhatikan atau Peristiwa atau katakan pengalaman Batin yang sedang diperhatikan oleh Sati Penyelidikan tersebut adalah Dhamma Wijaya Dhamma Wijaya tidak lain ada kebijaksanaan Atau sampah janya Atau panya Maka seseorang yang memiliki perhatian Yang baik, dia juga mengembangkan Dhamma Wijaya Secara alami, secara natural Pasti akan muncul penyelidikan Makanya kalau misalnya orang bermeditasi Ketika bermeditasi muncul Ketika mengalami sesuatu, kemudian ingat Kutbah-kutbah sambulan seperti ini, seperti itu Itu tidak masalah Kadang-kadang orang itu merasa takut Nanti konsentrasinya saya hilang Tidak Kalau itu muncul secara alami Itu tidak Tidak mengganggu pikiran Secara alami Dan apalagi itu membantu Ketenangan batin Itu artinya Artinya Sampajana Itu artinya Dhamma Wijaya Itu artinya pahnya Tidak perlu ditakutkan Hanya kalau kemudian Terpikir terus Itu menjadi kegelisahan Itu menjadi kotoran batin Kalau hanya sekedar muncul Kemudian membantu Pelenyapan kotoran batin yang muncul Itu adalah Dhamma Wijaya Jadi tidak perlu ditakutkan Itu sudah menjadi lazim Sudah menjadi alami sekali Ada sati Ada sama janya Nah kemudian Ketika penyelidikan terhadap Dhamma itu berkembang Nah orang yang batinnya menyelidik lebih dalam Terhadap Dhamma yang sedang diperhatikan Di situ akan muncul semangat Akan muncul virya Maka ketika memunculkan Dhamma Wijaya Sebagai faktor pencerahan Maka juga akan memunculkan virya semangat Jadi virya sambu jangga Virya semangat sebagai faktor pencerahan Viryanya berkembang Dan orang yang semangat Di dalam hal-hal yang baik Dalam hal-hal yang positif Orang yang semangat Untuk melenyapkan kotoran batin Semangat untuk mengembangkan Hal-hal yang positif Itu sudah jelas Kebahagiaan muncul Kegiuran muncul Coba aja Kalau misalnya dalam meditasi Perusaha dalam satu jam Melenyapkan apapun kotoran batin yang muncul misalnya Nanti setelah beberapa hari mungkin Piti akan muncul Kegiuran akan muncul Itu sudah menjadi sesuatu yang alami Maka disini Ketika muncul semangat Untuk melenyapkan yang buruk Muncul semangat untuk membangun Atau Atau mengembangkan yang baik Maka kegiuran juga akan muncul Nah pitik sambu jangga Akan muncul Nah orang yang batinnya tergiur Jasmaninya juga menjadi tergiur Maka menjadi tenang Menjadi pasadi Maka mendapatkan Kayang pasambadi Citang pasambadi Batinya menjadi tenang Jasmaninya juga menjadi tenang Jadi orang yang Mempunyai kegiuran Akan mendapatkan ketenangan Nah ketenangan disini disebut Pasadi sambu jangga Ketenangan sebagai faktor Pencerahan Orang yang batinnya tenang Orang yang jasmaninya tenang Maka dia akan mudah terkonsentrasi Akan mendapatkan samadhi Nah untuk mendapatkan samadhi Konsentrasi Batin yang tidak berbencar Batin yang relax Relax tapi tidak berbencar Yaitu samadhi Ya dibutuhkan batin yang tenang Dibutuhkan jasmani yang tenang Maka pasadi Membawa kepada samadhi Kalau konsentrasi sudah muncul Batinnya sudah tidak berbencar Pikirannya sudah tidak berbencar Menjadi teguh Ya maka Keseimbangan batin UPK juga muncul Maka ada urutannya Dari sati memunculkan Dhamabicaya Memunculkan virya Virya memunculkan piti Piti memunculkan pasadi Pasadi memunculkan samadhi Samadhi memunculkan UPK Jadi tujuh faktor pencerahan Nah tujuh faktor pencerahan Pencerahan disini Membawa kepada Wijah dan vimuti Yaitu pengetahuan Dan juga pembebasan Nah wijah disini Tentu pemahaman terhadap Fenomena Pemahaman terhadap Khususnya adalah Terhadap empat kebenaran mulia Nah kemudian Pembebasan Tiada lain adalah nibbana Nah Mengapa tujuh faktor pencerahan disini Membawa kepada Wijah dan vimuti Ya karena tujuh faktor disini Juga harus Harus disertai dengan Beberapa kualitas Kualitasnya adalah Vivekak Nisito Vivekak Nisito Viragak Nisito Nirodak Nisito Dan Wosagang Parinaming Gacati Ada empat ya Ada empat Empat kualitas yang Yang muncul bersamaan dengan Masing-masing Faktor pencerahan Jadi kalau Sati Sambojanggo Sati perhatian sebagai Faktor pencerahan Juga berlandasan Atau bersandar Berlandaskan pada Vivekak Vivekak artinya Pengasingan Pengasingan dari kotoran batin Jadi sebuah perhatian Yang membawa kepada Lenyapnya kotoran batin Membawa kepada Batin terasing Dari kotoran batin Kalau hanya perhatian Tanpa ada Vivekan Nisito Ada kucing juga Kalau sedang Memperhatikan mangsanya Itu punya perhatian juga Tetapi tidak ada Vivekan disitu Disitu yang muncul Ada kotoran batin Jadi kalau kucing Sedang mau menerkam Mangsa Itu kan Dengan penuh perhatian Berjalannya pelan-pelan Penuh perhatian Ketika mau menerkam juga Dia harus Tahu kapan harus Dia menerkam Itu juga Menggunakan perhatian Tetapi perhatian disini Tentu tidak Didasari oleh Vivek Jadi bukan perhatian Yang didasari oleh Vivek Maka harus Didasari oleh Vivek Kemudian juga Viraga Yaitu Tanpa nafsu Niroda Didasari oleh Pelenyapan Artinya Melihat pelenyapannya Pelenyapan dari Kotoran batin Untuk pelenyapan Dan juga Yang keempat adalah Bahwa Sati Perhatian yang Dikembangkan Perhatian yang Nantinya Membawa kepada Wasaga Membawa kepada Pembebasan Yang tidak lain Adalah Nibbana Nah demikian pula Dhamma Wichaya Juga sama Dhamma Wichaya Juga Sebuah penyelidikan Terhadap Dhamma Yang juga Mempunyai Landasan Atau bersandar Pada pengasingan Membuat batin Terasing dari Kotoran batin Membuat batin Memiliki Viraga Tidak bernapsu Terhadap Apapun Fenomena Terhadap Pancakanda Membuat batin Yang mengalami Katakan Pelenyapan Pelenyapan Kotoran batin Dan juga Sebuah Dhamma Wichaya Penyelidikan terhadap Dhamma Yang nantinya Membawa kepada Wasaga Membawa kepada Nibbana Jadi kalau misalnya tadi Kita bermeditasi Kemudian muncul Sebuah penungan Tentang Dhamma Itu tidak masalah Itu baik Karena disitu Membawa kepada Lenyapnya Kotoran batin Itu adalah Kebijaksanaan Itu baik Itu artinya WIWK Viraga Niruda Ya Busaga Parinaminga Jati Tetapi Kalau Buda Membawa kepada Batin yang gelisah Batin yang terus berpikir-pikir Yang tidak beristirahat Itu adalah Pancaniwarana Terutama Udha Saku Kucar Nah kita harus tahu Harus jeli Mana yang Membawa kepada Lenyapnya Kotoran batin Mana yang membawa kepada Pikiran yang gelisah Nah demikian pula Faktor-faktor lainnya juga Sama Harus Bersandar pada WIWK Viraga Niruda Dan juga Busaga Parinaminga Jati Nah Dengan demikian Faktor-faktor Dari tujuh Faktor pencerahan Membawa kepada Pengetahuan Membawa kepada Pembebasan Maka sebenarnya Anak Panas Satisuta Ini merupakan Panduan Praktek Meditasi Yang pada Akhirnya Membawa kepada Pembebasan Dari segala Bentuk Duka Dari segala Bentuk Penderitaan Pembebasan Dari Tumimba Lahir Nah saya kira Sampai disini Untuk Pembahasan Anak Panas Satisuta Untuk selanjutnya Dipersilahkan Untuk Ya Pak Sudwisno Dan juga Pak Abu Sudali Untuk Memberikan Apa yang harus Diberikan Terima kasih Baik Bante Terima kasih Di sini saya lihat Di Q&A Sudah ada Beberapa pertanyaan Mungkin Ada dua dulu ya Ini Mirip-mirip Ini yang saya bacakan ya Bante Ya Ini Namo Buddhaya Bante Bagaimana Apabila Di saat meditasi Kita duduk tegak Ya Namun Merasa lelah Kemudian Punggungnya sakit Bahkan Tidak nyaman Ya Yang kedua Mirip juga Jika tidak dapat Duduk bersilah Karena masalah dengkul Nah Ini Jadi apa yang Harus dilakukan Dan Kalau tidak bisa duduk Apakah Ini termasuk Meditasi yang benar Yang dapat Mencapai Dana Nah Nah itu Tentu Untuk bisa Bertahan Dalam Bermeditasi Duduk Itu Membutuhkan Beberapa hal Yang pertama Adalah Kebiasaan Kita duduk Yang kedua Adalah Posisi kita Yang memang Sudah sesuai Nah itu Juga Pertahap Pertahap Artinya Tidak Dengan Serta-merta Dengan Hanya Beberapa Kali Duduk Kita Langsung Bisa Bertahan Lama Apalagi Kalau Orang Yang Belajar Meditasi Maka Muncul Tetapi Disini Kalau kita Menggunakan Prinsip Jalan Tengah Ya Ketika Sakit Muncul Pada Saat Kita Duduk Bermeditasi Ya Tidak Dengan Serta-merta Mengubah Posisi Duduk Kita Artinya Kita Harus Belajar Untuk Sabar Kita Harus Belajar Untuk Mempertahankan Ketenangan Batin Kita Kesimbangan Batin Kita Walaupun Tubuh Kita Sakit Tetapi Bukan Pratik Kita Memaksakan Diri Kalau Memang Sudah Sakit Sekali Dan Itu Juga Membahayakan Tubuh Kita Apalagi Memang Fisik Kita Memang Tidak Kuat Kita Harus Mengubah Posisi Duduk Kita Sehingga Disini Jalan Tengahnya Adalah Ketika Sakit Baru Muncul Kita Bertahan Mencoba Untuk Bersabar Itu Latihan Latihan Kesabaran Itu Latihan Untuk Supaya Batin Tenang Di Tengah Perubahan Fisik Kita Tetapi Kalau Memang Sudah Sakit Sekali Kita Bisa Mengubah Posisi Duduk Atau Kita Bisa Menggunakan Postur Meditasi Lainnya Meditasi Jalan Meditasi Berbaring Atau Berdiri Dipersilakan Maka Sang Buddha Juga Mengatakan Bahwa Meditasi Itu Harus Seperti Senar Kecapi Jadi Tidak Terlalu Kencang Dipasang Tidak Terlalu Kendor Jadi Seperti Dulu Ada Seorang Bantai Bernama Sona Dan Dia Tidak Mendapatkan Apa Lantas Sang Buddha Memberikan Pejangan Ketika Bermeditasi Harus Seperti Senar Kecapi Jadi Tidak Terlalu Kencang Tidak Terlalu Kendor Kalau Terlalu Kencang Seperti Sona Artinya Terlalu Hanya Meditasi Jalan Saja Dalam Hal Ini Sama Kalau Kita Duduk Saja Terlalu Lama Kemudian Badan Kita Sakit Kita Harus Mengubah Posisi Kita Jadi Dengan Kita Menggunakan Postur Meditasi Lainnya Jadi Itu Bisa Dilakukan Kemudian Yang Kedua Kalau Misalnya Kita Mengalui Masalah Dengan Fisik Tidak Masalah Kita Bisa Bermeditasi Dan Menggunakan Posisi Yang Lain Jadi Yang Terpenting Adalah Nyamannya Itu Jadi Tidak Harus Kita Duduk Bersilah Dengan Badan Tegak Kalau Tubuh Kita Sudah Sakit Sudah Ada Misalnya Kena Penyakit Untuk Duduk Bersilah Di Kursi Di Tempat Lain Sekiranya Nyaman Jadi Duduk Di Sini Memang Dianjurkan Untuk Mereka Yang Bisa Secara Fisik Tapi Kalau Sudah Tidak Bisa Dengan Posisi Lain Juga Di Bersilah Tidak Masalah Yang Terpenting Pikiran Bagaimana Diarahkan Kepada Objek Yang Diperhatikan Demikian Terima kasih Cukup Jelas Pempaiannya Itu Kemudian Ini Banyak Muncul Pertanyaan Mungkin Dari Pak Dani Ada Pertanyaan Dulu Terima kasih Seperti yang Tadi Bantai Katakan Latihan Teknik Hanapanasati Ini Sangat Penting Dan Kita Bisa Temukan Juga Bahwa Latihan Ini Direkomen Di Suta-suta Yang Penting Pula Misalnya Seperti Mahasati Patanasuta Di Diga Nikaya Kemudian Satipatanasuta Di Majjima Nikaya Dan Juga Kaya Gatasati Suta Itu Di Majjima Nikaya Juga Dan Sedangkan Di Megjima Suta Kita Temukan Bantai Bahwa Sang Buddha Mengatakan Bahwa Anapanasati Harus Dikembangkan Untuk Memotong Witaka Witaku Paceda Jadi Ini Maksudnya Apa ya Bantai Ya Terutama Disini Kalau kita Bicara Tentang Witaka Witaka Itu Ada Dua Jadi Witaka Yang Sifatnya Bermanfaat Dan Witaka Yang Tidak Bermanfaat Jadi Yang Dipotong Disini Adalah Witaka Yang Tidak Bermanfaat Jadi Awalnya Menggunakan Objek Luar Masuk Nafas Adalah Untuk Memotong Witaka Yang Tidak Bermanfaat Yang Kita Bisa Mengkorelasikan Dengan Suta Lain Misalnya Witaka Santana Suta Ada Lima Jenis Cara Untuk Memotong Witaka Yang Tidak Bermanfaat Atau Witaka Yang Sifatnya Adalah Aku Saladama Jadi Seperti Bentuk Bentuk Pikiran Yang Berangkat Atau Bermula Dari Keserakahan Kebencian Dan Kebutuhan Itu adalah Yang Dipotong Jadi Witaku Pajeda Memotong Witaka Yang Tidak Bermanfaat Tetapi Sebenarnya Awalnya Itu Yang Dipotong Witaka Yang Tidak Bermanfaat Tetapi Dalam Praktek Selanjutnya Bahkan Witaka Yang Tadi Dibutuhkan Itu Sudah dipotong Juga Misalnya Witaka Bicara Witaka Bicara Dalam Jana Pertama Itu Dipotong Jadi Untuk Mengalami Kemajuan Selanjutnya Witaka Yang Baik Pun Yang Tadinya Itu Dibutuhkan Juga Dipotong Karena Apapun Bentuknya Witaka Itu Sifatnya Kasar Jadi Yang Paling Kasar Adalah Yang Buruk Yang Baik Pun Kasar Juga Pada Akhirnya Itu Dipotong Dan Pada Akhirnya Semuanya Dipotong Maka Dalam Meditasi Ini Anak Panas Untuk Wijabi Muti Untuk Mengusulkan Pengetahuan Dan Pembebasan Libana Sedangkan Libana Itu Dicebut Sabah Sangkara Samata Jadi Redaknya Semua Sangkara Sangkara Mengasuh Bada Witaka Redaknya Semua Witaka Jadi Awalnya Yang Dipotong Adalah Witaka Yang Buruk Yang Tidak Bermanfaat Kemudian Nanti Bergembang Witaka Yang Bermanfaat Tetapi Pada Akhirnya Semua Witaka Pun Juga Harus Dipotong Menjadi Apa Sabah Sangkara Samata Redaknya Semua Sangkara Redaknya Semua Witaka Semua Reaksi Pikiran Itu Akan Dipotong Maka Disebut Witaku Patseda Jadi Mampu Memotong Witaka Demikian Kemudian Seperti Yang Bante Jelaskan Bahwa Empat Tahap Itu Mengacu Ke Kayanupasana Kayanupasana Yang Yang Pertama Kalau kita Melihat Suta Kayanupasi Anggota Ranikaya 6 Bante Disitu Dikatakan Bahwa Jika Seseorang Tidak Bisa Meninggalkan 6 Kesenangan Misalnya Kesenangan Dalam Kerjaannya Kesenangan Dalam Bicara Kesenangan Dalam Tidur Dan Terakhir Dikatakan Itu Bahwa Ia Tidak Tahu Batas Dalam Makan Dan Masalah Makan Ini Sebenarnya Sudah Pernah Diwanti-wanti Oleh Sang Buddha Pada Magha Puja Pertama Di hadapan 1250 Ehibiku Sang Buddha Mengatakan Matan Nyuta Cak Batasmin Artinya Seorang Biku Harus Tahu Batas Dalam Makanan Dan Ternyata Di Anggota Ranikaya 6 Ini Juga Dikatakan Bahwa Jika Ia Tidak Bisa Mengetahui Batas Dalam Makanan Maksudnya Dia Makan Berlebihan Ia Tidak Bisa Mengembangkan Kayan Pasana Nah Ini Sangat Menarik Mengapa Dalam Hal Makanan Pun Dikaitkan Dengan Kemampuan Untuk Melaksanakan Kayan Pasana Bante Ya Jadi Ada seorang Guru meditasi Saya pernah bertemu Beliau bernama Bante Dhamma Jiwa Dalam Salah satu Guru meditasi Di Sri Lanka Di Sarawana Beliau mengatakan Bahwa ketika Seseorang Bermeditasi Menggunakan Objek Jasmani Sebagai Sebagai Yang Dominan Ya Seperti Luar Masuknya Nafas Maka Dia akan Mempunyai Yang disebut Bodily Knowledge Pengetahuan Terhadap Tubuh Jadi Dia akan Tahu Apa yang Sesuai Yang cocok Untuk Tubuhnya Tidak Tidak Hanya Mengetahui Kapan Dia harus Meditasi Jalan Kapan Harus Meditasi Duduk Kapan Harus Beristirahat Sesuai Dengan Kemampuan Tubuhnya Dan Dia pun Juga Semakin Mampu Memahami Kebutuhan Dari Tubuhnya Kebutuhan Makanan Yang Dibutuhkan Untuk Tubuhnya Dia akan Semakin Merasakan Seberapa Kebutuhan Makanan Yang Dibutuhkan Untuk Tubuhnya Jadi Semakin Dia itu Mempraktekan Yaitu Katakan Menyadari Memperhatikan Jasmaninya Semakin Dia tahu Seberapa Kebutuhan Makanan Yang Dibutuhkan Tubuhnya Nah Sehingga Disini Kalau Seseorang Masih Makannya Itu Tidak Katakan Dibatasi Dia Masih Tidak Memiliki Mata Sambat Tidak Mengetahui Ukuran Di Dalam Makan Artinya Sebenarnya Dia itu Tidak Memperhatikan Tubuhnya Kalau Seseorang Memperhatikan Tubuhnya Dia akan Tahu Seberapa Kebutuhan Nutrisi Atau Makanan Yang Dibutuhkan Fisik Oleh Tubuhnya Nah Orang Demikian Akan Tahu Maka Disini Ya Jelas Ada Korelasinya Kenapa Yang kedua Adalah Kalau kita Melihat Kaya Gata Sati Sutta Nah Dalam Kaya Gata Sati Sutta Yang Mana Salah Satunya Tadi Juga Dikatakan Salah Satu Objeknya Adalah Keluar Masuk Nafas Sebagai Objek Meditasi Nah Salah Satu Manfaatnya Adalah Apa Dia itu Mempunyai Ketahanan Fisik Jadi Dia itu Tidak Mudah Mengeluh Tidak Mudah Mengeluh Dengan Katakan Seperti Digigit Nyamuk Digigit Oleh Apapun Binatang Oleh Panas Oleh Dingin Termasuk Dia Tahan Terhadap Lapar Ataupun Tahan Terhadap Haus Nah Orang Mempraktekan Meditasi Menggunakan Jasmani Sebagai Perhatiannya Sebagai Landasan Perhatian Dia itu Akan Membuat Ketahanan Fisik Nah Karena Dia punya Ketahanan Fisik Maka Dia itu Ketika Makan Pun Juga Dia tahu Seberapa Kebutuhan Dari Tubuhnya Itu Nah Oleh Karena Itu Maka Kalau Seseorang Masih Ya Kayak Tadi Disebutkan Ada Basar Rama Kemudian Kamar Rama Ada Nidha Rama Ada Sanggan Nika Rama Jadi Orang Yang Suka Berbicara Suka Sibuk Suka 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 Tidur Suka Kumpul Kumpul Sanggan Nika Dan Termasuk Adalah Ketika Masih Suka Makan Makan Maaf Saja Yang Suka Makan Artinya Sebenarnya Tidak Tidak Peduli Dengan Perhatian Terhadap Fisik Dengan Perhatian Terhadap Tubuh Ya Maka Orang Demikian Memang Belum Masuk Kedalam Kayak Lupa Sana Kalau Sudah Masuk Dalam Kayak Lupa Sana Dia Akan Tahu Seberapa Kebutuhan Makan Yang Dimakan Itulah Jadi Demikian Jadi Maksud Bantai Bahwa Tidak Perhatikan Terhadap Fisiknya Maksudnya Bahwa Dari Akibat Makam Berlebihan Itu Ada Efeknya Begitu Ada Efeknya Ada Efeknya Apalagi Juga Orang Yang Salah Satu Dari Salah Satu Dari Penyebab Seseorang Dikuasai Oleh Tidak Bida Ngantuk Dan Malas Itu Adalah Batas Samada Batas Samada Artinya Batas Itu Nasi Samada Itu Mabuk Mabuk Nasi Artinya Setelah Makan Kalau Kita Makan Berlebihan Ya Kita Itu Akan Dikuasai Oleh Ngantuk Kita Maunya Tidur Kalau Sudah Ngantuk Maunya Tidur Bermalas Malasan Bagaimana Kita Mengembangkan Kayan Upasana Sedangkan Kita Malahan Melupakan Tubuh Kita Karena Kita Ngantuk Karena Kita Tidur Maka Kalau Kita Makan Berlebihan Kita Semakin Bermalasan Terhadap Tubuh Sehingga Orang Demikian Sulit Untuk Mengembangkan Kayan Upasana Mengembangkan Perhatian Atau Perlindungan Terhadap Jasmani Demikian Bante Kalau Kita Melihat Satu Suta Di Sang Yuta Nikaya 54 Itu Padipo Pamasuta Bante Dikatakan Bahwa Jika Seseorang Ingin Berdiam Dalam Partikulasani Kejijikan Internal Ya Bante Itu Dia Harus Mengembangkan Anap Anasaki Kemudian Kalau Kita Lihat Di Itiwutaka Bagian Asuba Nupasi Disitu Juga Dikatakan Bahwa Jika Ingin Berdiam Di Asuba Dia Harus Mengembangkan Anapanasati Jadi Apakah Ini Berarti Bahwa Pengembangan Anapanasati Ini Harus Merupakan Dasar Untuk Mengembangkan Yang Lainnya Ya Betul Betul Sekali Jadi Anapanasati Ini Merupakan Perhatian Terhadap Salah Satu Bagian Tubuh Anapanah Itu Adalah Bagian Tubuh Jadi Nafas Itu Salah Satu Bagian Tubuh Maka Ketika Kita Memperhatikan Nafas Sebagai Salah Satu Bagian Tubuh Dan Kita Lebih Familiar Terhadap Nafas Dengan Cara Yang Sama Juga Kita Lebih Familiar Terhadap Jasmani Maka Ketika Menjadikan Objek Objek Lain Yang Berkaitan Dengan Jasmani Itu Akan Lebih Mudah Seperti Partikula Sanyi Atau Asuba Yang Berkaitan Dengan Materi Berkaitan Dengan Jasmani Itu Akan Lebih Mudah Karena Kita Sudah Terbiasa Dengan Perhatian Terhadap Nafas Yang Merupakan Bagian Dari Jasmani Nah Makanya Seperti Tadi Kan Kenapa Kalau Orang Makan Berlebihan Dia Tidak Tidak Bisa Memperhatikan Anapan Termasuk Lupa Sana Karena Memang Sudah 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 Tidak Peduli Dengan Jasmani Tetapi Kalau Kita Semakin Peduli Dengan Jasmani Dalam Artian Peduli Dalam Artian Bijaksana Menggunakan Kebijaksanaan Orang Peduli Tapi Tidak Bijaksana Ya Seperti Misalnya Mempercantik Diri Memperindah Diri Dengan Kembelakatan Itu Berbeda Tapi Kita Peduli Dalam Artian Menggunakan Kebijaksanaan Ya Maka Ketika Kita Menggunakan Objek-objek Lainnya Yang Berkaitan Dengan Jasmani Itu Akan Lebih Mudah Ya Demikian Ya Sementara Terima kasih Bante Ya Baik Terima kasih Silahkan Pak Sutrisno Mungkin Balik Kepertanyaan Dari Pertanyaan Bante Cukup Banyak Silahkan Ini Ada yang Menarik Ini Tadi Dikatakan Bante Berkata Bahwa PT Hanya Muncur Di jana Pertama Dan Suka Muncur Di jana Pertama Dan Kedua Jadi Mungkin Minta penjelasan Lebih lanjut Karena Di Tahun Apa Tahun Saya Tahapan Jana Ada Empat Dan Lima Dan Di Walaupun Empat Juga PT Ditemukan Di jana Satu Dan Dua Jadi Penjelasannya Seperti Apa Ya Betul Tadi Tadi Saya Ada Kesalahan Jadi Betul Jadi Untuk jana Untuk piti Itu bisa Muncul di jana Pertama Jadi Kalau untuk Untuk jana Pertama Itu adalah Ada piti Ada juga Bitaka bicara Jana kedua Masih ada piti Masih ada piti Tetapi bitaka bicara Sudah Ya itu tadi Ada kecelahan Tapi Tapi Kalau kita Mengasuk Pada jana Yang ada Di dalam Abidama Jadi Dipecah Lagi Sebenarnya Sama Tetapi Dalam Abidama Dipecah Yang Kalau Disuta Suta Hanya Mengasuk Pada Empat Jana Pertama Dutia 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 Tapi Dalam Abidama Menjadi Pancama Lima Jana Yang Mana Dalam Jana Pertama Yang Lenyap Yang Ya Sama Jana Pertama Jadi Bitaka Bicara Piti Sukanya Gata Nah Dalam Jana Kedua Yang Lenyap Itu Hanya Bitaka Sedangkan Bicara Masih Ada Nah Dalam Jana Ketiga Yang Lenyap Baru Bitaka Dan Bicara Sehingga Kalau Di dalam Abidama Malahan Jana Satu Dua Tiga Masih Ada Piti Kalau Di Dalam Suta Ya Dalam Jana Satu Dan Dua Masih Ada Piti Tapi Dalam Jana Ketiga Piti Sudah Dilegit Karena Piti Sudah Menjadi Bagian Yang Kasar Ketika Seseorang Masih Jana Ketiga Maka Piti Pun Menjadi Lenyap Ya Demikannya Kemudian Lanjut Lagi Pertanyaannya Apakah Yang Menjadi Objek Wipasana Apakah Nama Rupa Yang Anicaduka Anata Atau Hanya Karakteristiknya Hanya Anicaduka Anatanya Saja Yang Menjadi Objek Dan Apakah Untuk Semua Objek Samata Bisa Dipakai Sebenarnya Bisa Dipakai Sebenarnya Objek Samata Dilegit Pasana Itu Sama Yang Dijadikan Objek Samata Juga Rupa Jasmani Yang Dijadikan Objek Dilegit Pasana Juga Jasmani Hanya Saja Tahu Dalam Samata Yang Tuju Hanya Supaya Batin Tenang Itu Tidak Perlu Tidak Perlukan Anicaduka Anata Hanya Sekedar Melihat Objek Sebagai Objek Saja Pokoknya Nafas Nafas Sebagai Objek Sebagai Aramana Saja Jadi Kita Tidak Perlu Berpikir Tidak Perlu Merenungkan Sifat Dari Rupa Tersebut Tidak Perlu Merenungkan Anicanya Tidak Merenungkan Dukanya Tidak Merenungkan Yaitu Anasanya Hanya Saja Nanti Ketika Sudah Mulai Mengacu Pada Pandangan Terang Pengembangan Kebijaksanaan Untuk Memunculkan Vija Pengetahuan Merenungkan Dari Sisi Anicah Duka Dan Anasanya Itu Sudah Vivasana Jadi Objeknya Sama Tetapi Pernungannya Itu Akan Berbeda Kalau Samad Itu Karena Tujuannya Hanya Sekedar Tenang Maka Sudah Tidak Berpikir Macam Macam Pokoknya Kita Mengacu Fokus Pada Objeknya Saja Tapi Kalau Sudah Sudah Mengacu Pada Vivasana Yang Tujuh Untuk Memunculkan Kebijaksanaan Maka Ada Permungan Lainnya Yaitu Ini Anicah Ini Duka Yang Tidak Kekal Kalau Dilekati Menjadi Duka Yang Anicah Dan Duka Menjadi Anata Bukan Diri Bukan Makhluk Bukan Perempuan Bukan Wanita Lepas Melenyapkan Kemelekatan Tidak Melekati Objek Tersebut Itu Sudah Vivasana Terima kasih Kemudian Ini Satu Lagi Mungkin Dari Peserta Untuk Pemula Lebih Baik Dimulai Dengan Samata Atau Vivasana Untuk Hal itu Sebenarnya Tidak Ada Aturan Tidak Ada Aturan Yang Mengharuskan Seseorang Itu Harus Memperhatikan Samata Dulu Kemudian Vivasana Dulu Kemudian Baru Samata Tidak Karena Masih-masih Punya Kecenderungan Yang Berbeda Ada Seseorang Memang Suka Meremungkan Anicah Silahkan Melatih Meditasi Dengan Perlindungan Itu Saja Tidak Masalah Tetapi Ada Juga Orang Yang Sudahlah Pokoknya Saya Fokus Saja Konsentrasi Saja Tenang Saja Silahkan Juga Maka Di Dalam Yuga Nata Sutta Sam Buda Bukan Sam Buda Ananda Mengatakan Bahwa Semua Arahat Yang Datang Kepada Beliau Akan Mengatakan Satu Di Antara Empat ini Ada Beberapa Arahat Ada Mengatakan Dia Mempraktekan Samata Dulu Kemudian Lanjut Vipasana Ada Mengatakan Mereka Mempraktekan Vipasana Dulu Kemudian Lanjut Samata Ada Mengatakan Mereka Mempraktekan Keduanya Secara Periringan Samata Dan Vipasana Ada Mengatakan Mereka Itu Ketika Mempraktekan Pengembangan Batin Muncul Apa Muncul Yang Disebut Udaca Damudaca Kegelisahan Di Dalam Dama Ketika Kegelisahan Tersebut Lenyap Sang Maga Juga Muncul Mencapai Nibat Duda Damudaca Di Sini Mengacu Kepada Dasa Upakir Sampai Vipasana Sekuluh Kotorah Di Dalam Vipasana Jadi Kalau Orang Mengembangkan Batinya Apakah Mengembangkan Ketenangannya Atau Mengembangkan Pernungan Terhadap Anicat Dukan Atta Biasanya Akan Mengalami Hal-Hal Yang Lebih Daripada Pengalaman Biasa Tapi Bukan Janang Seperti Ada Piti Kegiuran Seperti Pasadi Merasa Ketenangan Yang Mendalam Yang Luar Biasa Itu Kegelisahan Dalam Damudaca Dan Kalau Itu Tenang Samaka Juga Bisa Muncul Maka Silahkan Nah Tetapi Samata Dan Vipasana Sesuatu Dua Hal Yang Harus Dikembangkan Jadi Kita Tidak Bisa Mengatakan Dukan Atau Mengatakan Samata Dulu Vipasana Tidak Mungkin Berkembang Kalau Tidak Ada Samata Juga Tidak Harus Begitu Kalau Sang Buddha Dalam Khutbah Lain Pernah Mengatakan Juga Dutia Samadhi Setap Di Dalam Putaran Ikaya Nah Disana Sang Buddha Mengatakan Begini Nah Ketika Seseorang Dalam Pengembangan Badinya Dia Tahu Bahwa Dia Memiliki Atau Berkembang Di Dalam Ajatang C Samata Jadi Ketenangan Batin Secara Internal Mengatakan Samata Tetapi Dia Tidak Berkembang Di Dalam Adi Panya Dama Vipasana Jadi Tidak Berkembang Di Dalam Kebijaksanaan Tinggi Yang Diasilkan Dari Pandangan Terang Terhadap Dama Maka Dia Harus Mengembang Vipasana Tetapi Kalau Sebaliknya Dalam Proses Pengembangan Batin Ternyata Dia Berkembang Di Dalam Adi Panya Dama Vipasana Berkembang Dalam Kebijaksanaan Tinggi Yang Muncul Dari Vipasana Terhadap Objek Terhadap Dama Tetapi Samatanya Tidak Berkembang Ajatang Samata Tidak Berkembang Jadi Ketenangan Batin Secara Internal Tidak Berkembang Dia Harus Mengembangkan Samata Jadi Dua-duanya Harus Dikembangkan Kalau Dalam Proses Pengembangan Batin Ternyata Samatanya Tidak Berkembang Vipasana Juga Tidak Berkembang Dia Harus Mengembangkan Dua-duanya Secara Ekstra Jadi Diumpamakan Seperti Kalau Seseorang Kepalanya Terbakar Pakyahnya Terbakar Apa yang Dia Lakukan Dia Harus Melakukan Usahaya Ekstra Untuk Meredam Untuk Katakan Membuat Untuk Mematikan Api Di Kepala Atau Di Bajunya Di Pakyahnya Nah Demikian Pula Kalau Samata Dan Vipasana Tidak Berkembang Orang Tersebut Harus Mengembangkan Ekstra Hanya Mengembangkan Usaha Yang Ekstra Untuk Untuk Mengembangkannya Nah Yang Keempat Kalau Seseorang Sudah Berkembang Baik Di Dalam Samata Dan Vipasana Jadi Ajatang Cetok Samata Juga Berkembang Adi Panya Dama Vipasana Juga Berkembang Maka Dia Harus Menggunakan Dua Kualitas Batin Ini Harus Bukan Kesuciannya Vipasana Itu Jalan Vipasana Itu Masih Jalan Itu Baru Kebijaksanaan Nah Dua Kualitas Batin Ini Harus Digunakan Untuk Apa Asawa Kayang Untuk Menghancurkan Asawa Untuk Menghancurkan Koturan Batin Nah Itulah Jadi Kalau Bagi Saya Ya Sebenarnya Silahkan Untuk Mengembangkan Apa Yang Merasa Cocok Tetapi Keduanya Mau Tidak Mau Harus Dikembangkan Ya Satu Pertanyaan Dari Saya Singkat Bante Menerangkan Dama Lupasana Sebagai Perenungan Terhadap Bentukan Pikiran Tapi Umumnya Diterjemahkan Sebagai Perenungan Terhadap Fenomena Yang Ada Fenomena Yang Muncul Mungkin Bante Ada Penjelasan Lebih Lanjut Yang Dama Itu Ya Sebenarnya Dama Lupasana Itu Dama Kalau Kita Melihat Dari Faktor Faktor Yang Diberikan Oleh Sang Buddha Di Dalam Mahasati Padana Sutta Yaitu Fenomena Fenomena Termasuk Fenomena Disini Sebenarnya Mengasih pada Bentuk Bentuk Pikiran Tersendiri Termasuk Pikiran Yang Buruk Maupun Pikiran Yang Baik Yang Buruk Seperti Pantani Warana Di sana Harus Dilihat Melalui Kebijaksanaan Munculnya Bagaimana Sebabnya Bagaimana Lenyap Bagaimana Dan Mungkin Setelah Lenyap Dia Tidak Kembali Lagi Artinya Mencapai Sutta Panah Sekedat Anak 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 Dia Mengetahui Demikian Atau Misalnya Dia Merenungkan Yaitu Salaya Tanah Jadi Merenungkan Bagaimana 6 Landasan Indra Ketika Bersentuhan Dengan Objeknya Bagaimana Ketika Mereka Bersentuhan Memuntulkan Pasah Memuntulkan Bedana Memuntulkan Tanah Itu Direnungkan Nah Merenungkan Hal-hal Tersebut Yang Tujuannya Tujuannya Adalah Untuk Melenyapkan Kuturan Batin Melenyapkan Kembelekatan Yaitu Bagian Dari Dhamma Nupasana Jadi Memang Dhamma Disini Mengasuk Fenomena Tetapi Lebih Kepada Fenomena Pikiran Itu Sendiri Kalau Saya Melihatnya Begini Kalau Cita Nupasana Mengasuk Bada Batin Batin Secara Keseluruhan Misalnya Raga Jadi Ketika Ada Keseluruhan Yang Muncul Nah Jadi Batin Secara Keseluruhan Dikuasai oleh Keseluruhan Tetapi Kalau Sudah Sudah Mengacu Kepada Bentuk Pikiran Yang Lebih Detil Lagi Tidak Hanya Sekedar Raga Tetapi Mengacu Kepada Misalnya Ini adalah Napsuk Inan Terhadap Suara Napsuk Inan Terhadap Bentuk Napsuk Inan Terhadap Misalnya Rasa Nah Ini Sudah Dhamma Sudah Mengacu Pada Tapi Sekedar Cita Sekedar Sekedar Oh Ini adalah Batin Dikuasai oleh Raga Itu adalah Cita Maka Kalau Kita Melihat Dari Pandisan Bidam Magha Dari Kitab-kitab Lainnya Kitab Komentar Terutama Sebenarnya Penjelasan Mengenai Empat Landasan Perkesehatan Ini Mengacu Kepada Penjelasan Yang Bertahap Jadi Yang Paling Kasar Adalah Rupa Atau Kaya Jasmani Kemudian Lebih Halus Lagi Adalah Bedana Perasaan Lebih Halus Lagi Adalah Cita Dan Yang Paling Halus Adalah Dama Karena Dama Ini Mengacu Pada Bagian Dari Cita Yang Lebih Detil Maka Lebih Membutuhkan Ekstra Ekstra Untuk Memperhatikan Nah Jadi Dama Dupasana Disini Dama Itu Fenomena Tetapi Karena Isinya Adalah Bentuk Pikiran Baik Yang Huruf Maupun Yang Positif Maka Ada Mentersembahkan Itu Bentuk Bentuk Pikiran Pernungan Terhadap Bentuk Bentuk Pikiran Demikian Terima kasih Satu lagi Pertanyaan Dari Peserta Ini Tentang WIWK Wiraga Niroga Dan Wasaga Apakah Keempatnya Ini Dicapai Direalasasi Dengan Berurutan Dan Menurut Bante Apa Terjemahan Untuk Bahasa Indonesia Yang Cocok Atau Tepat Untuk Keempatnya Tersebut Terima Kasih Ya Kalau Kita Melihat Apa Yang Disabdakan Sang Buddha Dari Banyak Suta Biasanya Membuat Technical Term Itu Secara Berurutan Secara Maknaku Juga Berurutan Tetapi Dalam Pengembangannya Tidak Harus Berurutan Tetapi Dalam Penjelasannya Itu Biasanya Berurutan Ya Seperti Misalnya Kita Tidak Berbicara WIWK Kalau Kita Berbicara Tentang Viraga Dan Niroda Nah Biasanya Disana Berurutan Jadi Misalnya Apa Seseorang Yang Merenungkan Anicca Maka Dia Akan Mendapatkan Nibida Nibida Lenyap Lenyap Lenyapan Lenyapan Penyapan Fenomena Tersebut Maka Seakan Memang Urut Maka Di WIWK Viraga Niruda Dan Padinisaka Seperti Urut Tetapi Dalam Prakteknya Kita Bisa Dari Mana-mana Misalnya Misalnya Katakan Sebenarnya Misalnya Berbicara Tentang Sati 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 Satu Faktor Satu Faktor Tetapi Dalam Satu Faktor Dalam Satu Bentuk Pikiran Dalam Satu Bentuk Pikiran Yang Mungkin Muncul Dalam Satu Momen Tetapi Dalam Satu Momen Itu Disertai Oleh Empat Hal Ini Disertai Oleh WIWK Disertai Oleh Viraga Oleh Niruta Dan Juga Padinisaka Dalam Satu Momen Nah WIWK Itu Pengasingan Terasing Dari Koturan Batin Ya WIWK Itu Biasanya Diterjemahkan Pengasingan BWK Itu Ya WIWK Jadi Seclusion Jadi Seclusion Dalam Artinya Pengasingan Terasing Dari Koturan Batin Nah Viraga Dari Kata Raga Dan V V Itu Tanpa Raga Itu Raga Jadi Sudah Tidak Ada Napsu Jadi Sati Perhatian Yang Memang Disertai Oleh Kualitas Pikiran Kualitas Batin Yang Bebas Dari Napsu Nah Kemudian Niroda Niroda Nisito Artinya Adalah Bapak Sati Perhatian Disini Juga Sebuah Perhatian Yang Membawa Kepada Pelenyapan Jadi Mampu Melihat Pelenyapan Dari Bentuk Bentuk Pikiran Atau Apapun Fenomena Pengalaman Yang Diperhatikan Jadi Mampu Melihat Sifat Pelenyapannya Nah Yang Ketiga Yang Keempat Yakana Ini Alam Viveka Viraga Niroda Pada Akhirnya Pada Akhirnya Adalah Mosaga Jadi Membawa Kepada Pembebasan Jadi Sati Perhatian Yang Disitu Pasti Akan Disertai Juga Dengan Kebijaksanaan Itu Akan Membawa Kepada Pembebasan Pembebasan Dari apa Sama Pembebasan Dari Koturan Batin Kalau Tari Terasim Dari Koturan Batin Viraga Tidak Ada Napsu Karena Tidak Koturan Batin Kemudian Niroda Melihat Lenyapannya Dalam Artian Juga Koturan Batin Lenyap Dan Yang Keempat Yang Membawa Kepada Pembebasan Dan Itu Bisa Berjadi Dalam Artian Sati Dalam Satu Kualitas Sati Tetapi Disertai Oleh Empat Hal Ini Nah Satu Hal Seperti Apa Seperti Koin Nah Koin Itu Satu Tetapi Kita Bisa Memberikan Definisi Koin Tersebut Dari Berbagai Angle Dari Berbagai Sisi Mempunyai Kualitas Yang Berbeda Beda Koin Sebagai Besi Alat Tukar Koin Sebagai Bulat Nah Itu Satu Satu Objek Tetapi Definisinya Kualitasnya Ada Banyak Hal Ini Sama Sati Perhatian Tetapi Mempunyai Kualitas Empat Bisa Terjadi Dalam Satu Momen Atau Beberapa Momen Berkali Kali Muncul Tapi Empat Ini Menyerkai Kemunculan Sati Tadi Perhatian Tadi Demikian Mungkin Dari Pada Ini Lagi Ada Satu Pertanyaan Bante Silahkan Masalah Satabojangga Yang Terakhir Bante UPK Sambojanggo Itu Disuta Dikatakan Bahwa Tata Sama Hitam Citang Sadukang Ajupekita Hopi Jadi Maksudnya Bahwa Adanya Keseimbangan Batin Internal UPK Internal Ajata Itu Karena Pikiran Yang Terkonsentrasi Karena Sama Hitam Gitu Gitu ya Bante Kalau Kita Lihat Di Anurudha Mahawitaka Sutta Itu Anggota Ranikaya VIII Sambudha Mengatakan Bahwa Sama Hitam Adalah Jana Satu Jana Dua Jana Tiga Dan Jana Empat Apakah Ini Kita Bisa Artikan Bahwa UPK Sambojanggo Bahwa Keseimbangan Batin Yang Didapatkan Itu Berasa Dari Pikiran Terkonsentrasi Yaitu Dari Jana Yang Ada Bante Ya Bisa Juga Kenapa Tidak Makanya Kan Seringkali Juga Dikatakan Citang Samad Yati Yata Buta Nyana Desanang Jadi Ketika Batin Terkonsentrasi Nah Samad Yati Samad Itu Mengacu Kepada Yaitu Yang Sama Hitam Tadi Samad Di Juga Itu Nanti Akan Seseorang Mampu Melihat Dan Nyana Atasnya Mampu Melihat Dan Mengetahui Sesuatu Sebagaimana Adanya Dan Itu Memunculkan UPK UPK Kesimbangan Batin Kenapa Tidak Ya Bisa Jadi Ketika Batin Terkonsentrasi Dalam Artian Jana 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 1234 Yaitu Bisa Memunculkan UPK Tetapi Harus Dingat Jana 1234 Di Sini Juga Bukan Sekedar Jana Tetapi Jana Pun Juga Ada Jana Jana Yang Tidak Bisa Dikatakan Sebagai Sama Samadhi Jadi Samadhi Sambu Jangan Disini Juga Mengacu Pada Sama Samadhi Mengacu Pada Konsentrasi Yang Benar Jadi Disini Bagaimana Bisa Dikatakan Sebagai Sama Samadhi Konsentrasi Yang Benar Yaitu Karena Konsentrasi Yang Juga Disertai Oleh Faktor Faktor Bajik Lainya Termasuk Salah Satunya Pandangan Benar Samadhi Jadi Konsentrasi Jana Yang Muncul Dari Samadhi Pandangan Benar Itulah Yang Disini Sama Samadhi Maka Di Dalam Mahal Satta Rishakasuta Dikatakan Orang Yang Memiliki Pandangan Benar Memiliki Digi Dan Benar Dan Seterusnya Sampai Orang Memiliki Perhatian Benar Maka Memiliki Konsentrasi Benar Memiliki Sati Sama Sati Perhatian Benar Yang Tadi Sati Padana Empat Landasan Perhatian Itu Membawa Kepada Jana Membawa Kepada Sama Samadhi Jana Satu Dua Tiga Dan Empat Sehingga Disini Kenapa Juga Dikatakan Seperti Yang Tadi Kalau Seseorang Mempraktekan Dipasana Biasanya Kalau Kita Bicara Dipasana Seringkali Itu Sinonim Dengan Sama Sati Sinonim Dengan Perhatian Nah Disini Juga Sama Orang Yang Mempraktekan Sama Sati Perhatian Yang Benar Itu Akan Membawa Kepada Sama Samadhi Konsentrasi Benar Yang Mengacu Pada Empat Jana Ingat Dalam Sama Sati Disitu Ada Kebijaksanaan Yang Luar Biasa Sehingga Ketika Seseorang Mencapai Jana Jana Yang Muncul Bukan Jana Biasa Bukan Jana Seperti Para Pertapa Lain Yang Masih Menganggap Ada Aku Ada Rok Ada Inti Yang Menganggap Bahwa Itu Pencapaian Tertinggi Tetapi Dalam Jana Yang Disini Yang Dilandasi Oleh Pandangan Benar Dan Juga Yang Berangkat Dari Sama Sati Perhatian Yang Benar Dari Empat Landasan Perhatian Kemudian Membawa Kepada Samadhi Sambujangga Membawa Kepada Sama Samadhi Nah Itu Akan Membawa Kepada UPK Maka Disini Jelas Kalau Dikatakan Misalnya Apakah Dengan Adanya Samadhi Jana Satu Dua Tiga Empat Bisa Membawa Kepada UPK UPK Yang Membawa Kepada Pencerahan Jelas Itu Pasti Tetapi Samadhi Disini Jana Satu Dua Tiga Empat Disini Juga Harus Diketahui Bahwa Bukan Jana Yang Dipraktikan Oleh Para Pertapa Lain Yang Tidak Didasari Oleh Pandangan Benar Jana Disini Harus Berangkat Dari Pandangan Benar Ya Demikian Terima kasih Bante Silahkan Pak Sudresno Terima kasih Bante Satu lagi Mungkin Masih Berhubungan Dengan Jawaban Tadi Bante Serang Meditator Melekat Kepada Tahap Piti Dan Suka Karena Ketenganannya Sangat Luar Biasa Apa Yang Harus Dilakukan Selanjutnya Supaya Meditasinya Meningkat Tentunya Pertama Harus Disadari Bahwa Piti Pun Sebagai Fenomena Yang Sifatnya Tidak Melihat Demikian Lantas Untuk Apa Kita Melekasi Piti Jadi Yang Kedua Tentu Harus Dilihat Piti Pun Masih Bersifat Kasar Sedangkan Dalam Tahapan Sebelumnya Pun Sebenarnya Seseorang Sudah Tahu Untuk Mendapatkan Pengalamannya Lebih Mendalam Yang Kasar Kasar Itu Harus Dilenyapkan Yang Kasar Kasar Itu Harus Lenyap Baru Kemudian Mencapai Hal Yang Lebih Dalam Lagi Termasuk Ketika Seandainya Seseorang Sudah Mencapai Piti Mendapatkan Kegiura Itu pun Juga Harus Dilihat Itu pun Juga Pasti Kasar Itu Harus Disadari Harus Sekedar Diperhatikan Relax Tanpa Dilekati Apapun Hal Ketika Itu Hanya Sekedar Disadari Tanpa Dilekati Nanti Juga Lenyap Tapi Kalau Itu Dilakukan Pengalaman Yang Lain Juga Bisa Muncul Yang Lebih Mendalam Maka Jelas Yang Pertama Harus Dilihat Dari Sisi Ketidak Kekalannya Jadi Sesuatu Yang Tidak Kekal Untuk Apa Kemudian Dilekati Kemudian Yang Kedua Itu Harus Dilihat Dari Sisi Kekasarannya Bahwa Itu Juga Masih Kasar Jadi Tapi Juga Berarti Bukan Berarti Tidak Ditolak Menolak Juga Kebencian Itu Juga Kemelekatan Baru Tetapi Disitu Hanya Sekedar Mengalami Tetapi Tidak Melekati Sehingga Kekasaran Yang Tadi Walaupun Dianngkapnya Sebagai Sebuah Kebahagiaan Lama Kelamaan Juga Dilihat Sebagai Sesuatu Yang Kasar Dan Itu Bisa Lenyap Lenyap Itu Membawa Pijana Ketiga Piti Harus Dilenyapkan Sesuatu Tidak Melekati Piti Harus Meredam Piti Baru Kemudian Bisa Masuk Kedalam Pijana Ketiga Jadi Harus Dilihat Demikian Dengan Bijaksana Itu Sesuatu Yang Jelas Itu Harus Direnungkan Secara Bijaksana Mungkin Satu Lagi Pertanyaan Dari Youtube Apa Bedanya Objek Napas Dengan Kembang Kempis Perut Sebenarnya Dua Objek Ini Bedanya Yang Pertama Jelas Dari Tempatnya Objek Napas Dalam Kitab Komentar Mengacu Kepada Yang Berada di Hidung Nasib Kaga Yang Berada di Pucuk Hidung Yang Itu Kita Perhatikan Nafasnya Sama Yang Masuk Luar Itu Sama Angin Sama Tetapi Kemudian Tempatnya Yang Diperhatikan Jadi Beda Fokus Tempatnya Berbeda Yang Pertama Itu Lebih Kepada Sekitar Buka Hidung Yang Kedua Berada Sekitar Romba Perut Itu Yang Kedua Kalau Kita Bicaranya Sekedar Objek Ya Sama Itu Hanya Sekedar Objek Tetapi Yang Menjadi Masalah Kadang-kadang Yang Menjadi Masalah Orang Kemudian Berpikir Oh Kalau Memperhatikan Meditasi Menggunakan Keluar Masuk Nafas Itu Sama Tah Kemudian Kalau Memperhatikan Dengan Menggunakan Kembuk Kemis Perut Itu Adalah Vipas Sana Itu Yang Menjadi Masalah Sebenarnya Objek Itu Hanya Sekedar Objek Bisa Digunakan Silahkan Menggunakan Objek Keluar Masuk Nafas Silahkan Menggunakan Objek Kembuk Kemis Perut Tetapi Yang Membedakan Nantinya Adalah Bagaimana Batin Kita Merespon Kalau Kita Melihat Objek Keluar Masuk Nafas Hanya Sekedar Sebagai Arama Aram Mana Sebagai Objek Semata Dan Hanya Memunculkan Ketenangan Yaitu Salmata Tapi Kalau Kemudian Menggunakan Objek Keluar Masuk Nafas Dan Kita Melihat Karakteristiknya Itu Menjadi Vipas Sana Melihat Anicah Duka Dan Anatanya Melihat Dari Sisi Padicah Samupadanya Itu Adalah Vipas Sana Demikian Pula Ketika Memperhatikan Objek Kembuk Kemis Perut Juga Sama Kalau Kita Memperhatikan Kembuk Kemis Perut Sekedar Sebagai Objek Semata Hanya Sekedar Aram Mana Saja Objek Saja Kemudian Batin Tenang Itu Samata Tapi Kalau Kita Melihatnya Dari Sisi Ketidak Kekalanya Dari Sisi Anatanya Ini Bukan Milikku Ini Bukan Aku Bukan Diriku Ini Bukan Makhluk Bukan Perempuan Bukan Wanita Bukan Laki Hanya Sekedar Fenomena Itu Menjadi Vipas Sana Maka Di Dalam Beberapa Sutta Ketika Sang Buddha Memberikan Definisi Tentang Wahyu Datu Di Sana Ada Beberapa Faktor Wahyu Beberapa Faktor Dari Udara Yang Salah Satunya Adalah Anapan Yaitu Keluar Masuk Nafas Dan Yang Satunya Lagi Adalah Yang Disebut Kuchiwata Jadi Angin Yang Ada Di Perut Di Sana Anjuran Sang Buddha Ketika Melihat Wahyu Datu Unsur Angin Apakah Melihatnya Dari Sisi Keluar Masuk Nafas Atau Melihat Dari Sisi Kembong Kemis Perut Atau Kuchiwata Angin Yang Ada Di Perut Lihatlah Itu Sebagai Apa Ini Bukan Miliku Ini Bukan Aku Ini Bukan Diriku Nah Melihat Demikian Itulah Bipas Jadi Apakah Kita Menggunakan Keluar Masuk Nafas Atau Kembong Kempis Kalau Melihat Dari Sisi Anic Cuka Anata Itu Adalah Wipas Sana Nah Tapi Kalau Kita Sekedar Memperhatikan Objek Sekedar Sebagai Objek Saja Kemudian Batin Menjadi Terfokus Terkonsentrasi Tidak Berbencar Dan Tenang Itu Adalah Samata Demikian Baik Cukup Jelas Jadi Objek Sebenarnya Itu Cuma Objek Cuma Bagaimana Menyikapi Atau Mencerap Objek Itu Baik Bante Ini Waktunya Udah Jam Tiga Mungkin Bante Bisa Sampai Jam Berapa Atau Kita Lanjut Ke Pertanyaan Mungkin Satu Pertanyaan Lagi Karena Ini Jam Setengah Empat Masih Ada Acara Oh Ya Baik Bante Jadi Acara Lagi Oke Ini Satu Bante Mungkin Dalam Girimanada Suta Ada Sepuluh Persepsi Yang Harus Direnungkan Dan Persepsi Kesepuluh Adalah Persepsi Terhadap Anapanasati Atau Anapanah Terhadap Keluar masuk Napas Pertanyaannya Apakah Ada Hubungan Di Antara Kedua Suta Tersebut Dan Apakah Sebelum Melakukan Anapanasati Kita Harus Merenungkan Kesembilan Poin Sebelumnya Di Girimanada Suta Bante Ya Tidak Harus Tidak Harus Menemukan Yang Sembilan Poin Sebelumnya Jelas Ada Hubungannya Karena Anapanasati Juga Bagian Dari Sanya Bagian Dari Persepsi Bahkan Pencapian Jana Pun Juga Dikatakan Sebagai Persepsi Tapi Persepsi Yang Baik Persepsi Yang Patut Untuk Dikembangkan Nah Sehingga Disini Anapanasati Perhatian Terhadap Keluar Masuk Kinafa Juga Bagian Dari Sanya Bagian Dari Persepsi Yang Perlu Kita Kembangkan Nah Hubungannya Hanya Yang Satunya Dijelaskan Dari Sisi Sekedar Objek Meditasi Dari Sisi Empat Landasan Perhatian Yang Satunya Dijelaskan Dari Sisi Merupakan Salah Satu Dari Sepuluh Persepsi Dari Sepuluh Sanya Dari Dasas Sanya Dan Apakah Harus Dikembangkan Secara Perhutan Tidak Harus Tidak Harus Dari Yang Pertama Anishasanya Tidak Harus Kita Bisa Mengembangkan Dari Mana Saja Yang Yang Sekiranya Kita Mampu Kita Kita Tertarik Disitu Dibadakan Karena Sang Buddha Sebenarnya Ketika Membicarakan Dhamma Itu Banyak Poin Dhamma Yang Diberikan Tetapi Masing-masing Biku Akan Fokusnya Kepada Satu Poin Saja Bahkan Di Dalam Anak Panas Sati Suta Suta Sama Disana Sang Buddha Mengatakan Mengenai 37 Faktor Pencerahan Tadi Tidak Saya Sebutkan Karena Bukan Poinnya Disitu Tapi Disuta Tersebut Menyebutkan Bahwa Ada Beberapa Biku Yang Fokus Melatih Batinya Menggunakan Panca Bala Ada Beberapa Biku Yang Fokus Menggunakan Melatih Batinya Menggunakan Panca Indria Ada Yang Fokus Menggunakan Sati Padana Ada Yang Fokus Menggunakan Jalan Melayu Berunsur Delapan Masih-Masih Berbeda Tetapi Masih-Masing Walaupun Fokusnya Kepada Satu Poin Tetapi Membawa Kepada Kepada Pencapin Yang Sama Yaitu Kepada Pembebasan Pencerahan Maka Di Dalam Dasar Sanya Semua Persepsi Yang Ada Dalam Kiriman Andas Suta Yaitu Tidak Harus Dilatih Secara Berurutan Tidak Harus Silahkan Untuk Melatih Dari Mana Yang Memang Merasa Cocok Merasa Sesuai Dipersilahkan Terima kasih Banyak Sekali Yang Kita Dapat Hari Ini Banyak Sekali Yang Belum Jelas Menjadi Jelas Yang Belum Yakin Mungkin Daripada Ada Tambahan Cukup Terima Kasih Bante Pertanyaan Masih Banyak Ini Mungkin Gak Cukup Satu Sesi Pertanyaan Yang Gimana Di Q&A Masih Banyak Pertanyaan Bagus Mungkin Satu Dua Boleh 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 Karena Masih Mungkin 20 Menit Ini Mungkin Namo Budaya Sebenarnya Dalam Melakukan Anapanasati Ini Kita Memakai Pikiran Atau Rasa Batin Dalam Merasakan Nafas Karena Kadang Saya Sering Tidak Bisa Merasakan Nafas Atau Jadi Berpikir Ini Nafas Alami Atau Buatan Jadi Dia Mengalami Nafasnya Dengan Perasaan Atau Mengalami Melalui Pikiran Keduanya Dengan Pikiran Dan Perasaan Jadi Diupamakan Seperti Ini Kalau Kita Melihat Sinar Matahari Dari Rumah Kita Melihat Sinar Matahari Di Luar Dengan Kita Langsung Keluar Merasakan Sinar Matahari Kira-kira Sama Beda Beda Kita Hanya Mengamati Dari Luar Seperti Kita Berada Di Rumah Melihat Sinar Matahari Di Luar Tapi Kalau Kita Langsung Merasakan Terik 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 Dari Sinar Matahari Kita Merasakan Hangat Panas Kita Menggunakan Perasaan Juga Merasakan Tetapi Di Sinar Sama Kita Tahu Ada Sinar Matahari Yang Menerba Tubuh Kita Maka Dalam Meditasi Menggunakan Menggunakan Ini Juga Sama Kita Harus Merasakan Merasakan Nafas Jadi Tidak Hanya Sekedar Seperti Memperhatikan Dari Luar Kita Merasakan Nafas Juga Merasakan Sentuhan Nafas Jadi Itu Membuat Kita Relax Kalau Kita Melihat Dari Luar Kita Menjadi Tegang Tapi Kalau Kita Betul Embracing Memeluk Nafas Itu Sekedar Menerima Nafas Yang Alami Apapun Itu Kita Merasakan Itu Akan Lebih Relax Satu Lagi Karena Ternyata Baterinya Sudah Mau habis Tadi Bante Mengatakan Jika Kita Hanya Bisa Merasakan Saat Nafas Masuk Dan Keluar Tidak Bisa Memperhatikan Secara Keseluruhan Jadi Harus Mengeluarkan Usaha Yang Lebih Ini Ada Tip Dan Trik Bagaimana Untuk Usaha Yang Lebih Itu Harus Memunculkan Tekad Agit Jadi Kalau Dibilang Sudi Maka Itu Bisa Menggunakan Yaitu Hitungan Hitungan Yaitu Satu Sampai Sepuluh Jadi Dihitung Nafas Masuk Keluar Satu Kemudian Nafas Masuk Keluar Dua Sampai Sepuluh Kemudian Gembali Lagi Ke Satu Kalau Misalnya Sampai Di Tengah Tengah Sampai Gak Tau Berapa Lupa Langsung Saja Gembali Ke Satu Terus Begitu Sampai Kita Menjadi Familiar Sebenarnya Semakin Familiar Terhadap Nafas Itu Semakin Keseluruhan Nafas Juga akan Semakin Teramati Intinya Bagaimana Yang pertama Kita Familiar Dulu Kalau Sudah Semakin Familiar Kita Walaupun Kita Memerlukan Usaha Untuk Memperhatikan Nafas Usaha Kita Tidak Membuat Kegelisahan Karena Kalau Kita Ujuk Dengan Setam Ingin Langsung Melihat Dari Ujung Sampai Pangkal Biasanya Nafas Tidak Teratur Biasanya Membuat Kegelisahan Jadi Menjadi Yang terpenting Adalah Kita Harus Betul-betul Mengetahui Nafas Masuk Nafas Keluar Setiap Membusan Tarikan Nafas Kita Make sure Harus Meyakinkan Bahwa Kita Tidak Melupakan Satupun Nafas Kalau Itu Sudah Menjadi Kebiasaan Nanti Untuk Memusulkan Usaha Baru Yang Sedikit Demi Sedikit Untuk Memperhatikan Keseluruhan Nafas Biasanya Akan Lebih Mudah Begitulah Tekad Kemudian Berlatih Berulang-ulang Itu Pasti Baik Mungkin Cukup Terima kasih Banyak Pak Awosodani Bante Sebelum Kita Menutup Kami Memohon Untuk Bante Memimpin Pelimpahan Jasa Ya Baik Ya Sebelumnya Saya ucapkan Banyak Terima kasih Kepada Bu Ratna Bada Sujen Dan Juga Kepada Para Peserta Yang Lain Para Panelis Yang Telah Mendukung Acara Ini Semoga Diskusi Dama Sharing Dama Yang Sudah Kita Lakukan Selama Lebih Dari Dua Jam Memberikan Manfaat Dan Semoga Kita Semua Maju Dalam Dama Semoga Pembebasan Libana Akan Dapat Kita Capi Sampai 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 Terima kasih Saya Langsung Langsung Lihat Meeting Soalnya Sampai